Ketika kita dekat dengan alam, makanya ibarat handphone kita chargingnya jadi optimal. Mulai sekarang saya sadar. Baru begitu udah langsung sadar. Bukan ngangkat dalam hati di kepala, wah gila ini keren saya ini apa. Bukan, tapi membayangkan yang sederhana aja. Waktu saya ngangkat apa yang ada di kepala saya. Saya tadi baru habis makan pempe. Pas saya ngangkat ini, saya baru habis makan kue tiaw. Pas saya ngangkat gini, saya baru habis makan baso. Kenapa? Makan banyak juga mas ya? Kalau yang mas Ade bilang di tonight's ya udah. Lu tua, tulang lu makin lama makin rapuh. Lu yang ngejagain tulang siapa? Ya ototnya. Kalau lu gak ada ototnya, tulangnya siapa yang ngejagain? Betul. Makin lo. Itu aja sebenernya paling simple. Yang mas Ade, oh iya iya. Sejak saat itu akhirnya saya angkat barbel lu. Tidur! HAHAHAH! Pinsik dan besta, sejak masa remaja, sejak kompat bersama, bersama, bersama. Tidur! 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 Itu gue, gue ajarin. Soal kesehatan tubuh? Soal ngelawak. Tapi ini panutan sih, tamu kita berikut ini, ini luar biasa banget ya. Gue jujur ngefans banget sama dia dari jaman dulu. Inspiratif. Badannya tuh kayak gak ada yang ngalahin, sempurna gitu kayaknya. Terakhir kita ngobrol di Tunecio aja, itu kalo gak dibatasiin waktu. Kita kan ngobrol sampe, tar dulu, tar dulu sampe seti progresernya, udah, udah, udah. Dan ingat, cuma gue yang pernah kencing sebelah dia. Itu mulu yang dibahas, kebanggaan banget. Waktu di tim sebelah gue, adek-adeknya lagi kencing. Gue, wow, gue kayak gitu kan, dia. Dia juga gitu ngeliat gue, wow. Kata dia, kecil amat punya kamu. Nah, siapa lagi kalo bukan adeknya Mumin. Bukan, admin itu dayak, dayak. Sorry, 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 sorry. Bernama asli Igusti Agung Rai Kusuma Yudha. Mas Ade. Halo Mas Ade, apa kabar? Terima kasih. Luar biasa. Lalu gue sama desa mengidolakan lo mas. Bukan hanya dari badan, tapi dari cara lo ngomong, dari cara lo menginspirasi. Dari cara lo ngobrol sama kita-kita, memberi masukan dan lain-lain. Dan kepribadian, kepribadian lo juga. Gak tau ya, gue suka aja gitu setiap ngobrol sama Oma Ade. Kayak, manggil lo Oma Thomas atau adek-adek aja nih. Bli-bli. Bli-bli. Tapi Mas Ade ini memang asli Bali, Mas ya? Iya, dari Bali. Lahir di Bali? Iya, Bapak Bali, Ibu Sunda. Oh. Chinese Sunda. Mas Ade nanya, saya langsung nanya, saya gak sabar banget nih. Sabar bro. Sabar. Hei, hei, hei. Preambul dulu, opening dulu dong. Mas Ade, cara bikin badan gini. Pertanyaan pertama dari saya, bener gak sih seorang adek Rai kalau makan buah jadinya mangga Rai? Mas Ade, ngomongin soal, ya kalau pasti banyak yang pengen tau soal makannya Mas Ade. Mas Ade, kita kan kalau ngomongin bentuk badan yang jadi itu kan memang harus menghindari makanan-makanan yang jorok. Dalam arti misalnya ya gorengan, mie instan. Gula. Mas Ade masih pernah makan kayak gitu gak? Ya sebenarnya justru cara pandangnya gak gitu. Nah ini yang gue suka nih. Gimana Mas Ade? Ya jadi maksudnya kan kalau istilahnya orang bilang apa yang kita fokusin kan tenaganya kesana. Nah ketika kita pada saat kita mau ngatur pola makan, kan kita bilang oh apa yang gak boleh saya makan. Jadi seolah-olah jadi akhirnya kita jadi terbatas. Ya betul. Bener-bener. Nah sebenarnya kalau mau bayangin yang lebih sederhana adalah lebih kepada kayak kalau badan kita itu adalah benda hidup yang kita kendarai. Ini misalnya. Mobil. Motor lah. Motor ya anak motor. Enak motor. Enak motor kita sayang sama motor. Makanya otomatis bensin yang dimasukin ke motor pasti kan optimal. Ya benar. Yang oktannya gitu-gitu. Bensinnya sesederhana itu aja. Jadi motor adalah benda mati yang kita kendarai. Nah sedangkan badan kita adalah benda hidup yang kita kendarai juga. Tapi problemnya kita masukin apa aja boleh masuk. Sedangkan motor kita, kita gak mau masukin apa aja. Nah jadi konsep seperti itu jadi kita punya pikiran oh iya kalau gitu apa sih yang bisa bikin badan saya bisa optimal. Nah makanya kenapa kita pay attention sama makan kita. Makanya kenapa ada istilah orang bilang kalau we are what we eat. Ya we are what we eat itu sebenarnya lebih kepada bahwa badan kita adalah akumulasi daripada makanan. Atau kalau bahasa sederhananya itu akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Makanan kita kan dari alam. Nah makanya kenapa alam kepanjangan kita manusia adalah produk alam. Makanya ketika kita dekat dengan alam makanya ibarat handphone kita chargingnya jadi optimal gitu. Oke. Wow. Mulai sekarang saya sadar. Lah baru-baru begitu udah langsung sadar. Ya bagus dong. Iya terlalu. Ya bagus dong. Ada kan perlawanan dikit tapi mas gitu dong. Nah kita ngebahas dari ini dulu. Iya. Tadi Desta nanya sempat di awal. Mas Ade ngerokok gak? Saya dari kelas. Tidak pernah merokok. Umur lima. Dari kecil saya sudah jadi atlet. Ceritanya mas. Ya enggak sih. Ya itu juga sama sih sebenarnya tadi. Hanya lebih kepada kalau kita bilang mungkin kalau rokok mungkin alkohol atau apa. Kan sebenarnya lebih kepada ketika kita mengkonsumsikan itu mungkin jadi adegak berpengaruh kepada performa. Ya dulu sayangnya juga jadi atlet kan pamrih. Dari lima umur lima. Ya enggak maksudnya kan enggak memungkinkan untuk misalnya eh makan ini nanti larinya jadi lebih cepat. Ya ya benar-benar. Makan itu nanti loncatnya lebih tinggi. Istirahatnya cukup nanti tenaganya lebih kuat. Nah jadi hal-hal yang kayak gitu yang memang waktu saya istilahnya tumbuh dan berkembang kan saya diajarinnya itu. Jadi makanya kenapa jadi akhirnya kayak begadang atau kurang tidur jadi akhirnya enggak bagus nanti. Nanti main badmintonnya jadi jelek misalnya. Ya dulu adet badminton ini awalnya. Ya misalnya kayak gitu. Ya jadi alasannya kesana aja. Ya jadi enggak sengaja memang saya bersyukur kebetulan orang tua memberikan saya kesempatan buat untuk memilih sesuatu yang saya sukai dari awal gitu. Nah kalau ada satu statistik kan orang bilang katanya dari 100% orang yang bekerja hanya 30% orang yang bekerja karena panggilan hati. 70% karena panggilan kebutuhan gitu. Nah jadi kalau saya bersyukur dan saya yakin juga mungkin Desta dan Vincent juga masuk di dalam 30% itu ya. Tapi Mas Ade katanya ada tips gimana caranya supaya orang berhenti merokok. Ada kayak semacam latihannya. Nonton tiktoknya dia tuh ada tuh. Ya itu dia. Ya enggak sebenarnya itu kan cuma siasat aja. Justru kalau saya lebih kepada berpikir adalah teman-teman saya ini semua yang merokok. Kan dua dari tiga pria yang merokok kan. Nah jadi artinya kan mayoritas cowok merokok. Nah cuma pertanyaannya kan kenapa dia merokok. Padahal katanya merokok tidak baik buat kesehatan gitu kan. Nah kalau orang-orang akhirnya hanya sibuk untuk memberikan penghakiman kepada mereka untuk bilang bahwa gimana sih lo merokok gak hargai kesehatan. Pada kenyataannya kalau kita buat satu investigasi kita bilang kenapa sih sebenarnya cowok itu merokok. Nah padahal dia juga pinter gitu. Orang pinter juga bisa merokok. Dokter aja merokok juga banyak. Kalau bisa dibilang bahkan statistiknya tiga puluh persen gitu ya. Jadi tinggi tuh angkanya. Nah cuma kalau saya buat satu investigasi lagi kenapa seseorang merokok. Karena ternyata pas saya coba selidiki dikit-dikit ternyata memang merokok ada manfaatnya gitu. Nah manfaatnya itu adalah ketika pada saat dimana sehari-hari kita kalau tarik nafas itu satu menit kita tarik nafas itu hanya tarik menit kita bernafas itu dua puluh kali rata-rata. Jadi tarik sebentar satu detik buangnya dua detik. Jadi tarik satu detik buangnya dua detik. Nah itu sebenarnya cara bernafas yang kurang bagus. Artinya ketika satu menit kita bernafas dua puluh kali padahal yang bagus katanya satu menit bernafas enam kali. Oh lambat banget? Iya artinya kalau kita bisa narik nafasnya lebih dalam buang nafasnya lebih panjang maka kita satu menit kita bernafas hanya enam kali. Nah sebagai analogi saya kasih teman-teman contoh misalnya paling gampang. Kalau seandainya kita punya motor nah balik lagi nih anak motor gitu ya. Nah kalau seandainya setiap hari kita pakai motor kita selama dua puluh kilometer setiap hari aja atau misalnya dua ratus kilometer setiap hari. Dibandingkan dengan enam kilometer setiap hari atau enam puluh kilometer setiap hari. Yang lebih awet yang mana? Iya maksudnya ya bener. Kilometer yang rendah dong. Nah salah satu daripada solusi sehat adalah katanya bukan solusi gerak artinya olahraga aja. Bukan solusi makan dalam arti diet aja. Tapi juga salah satunya namanya solusi nafas. Nah kita gak pay attention terhadap nafas itu. Sehingga jadi akhirnya orang didominasi karena nafas kita itu didominasi oleh yang disebut yang namanya. Kalau istilahnya arsitek sistem kekebalan tubuh kita itu palang pintunya problemnya itu yang disebut namanya persepsi. Persepsi itu atau kalau dikenal dengan yang namanya autonomic nervous system ANS namanya. Jadi dia ada stress respon ada relax respon. Nah problemnya adalah kita didominasi oleh stress respon itu yang optimal sehingga akhirnya tubuhnya ketimbang dia tumbuh dan berkembang dia berproteksi karena selalu merasa terancam. Nah sekarang ketika kita balikin lagi kenapa cowok merokok. Masalahnya tanpa dia sadari dia melakukan satu kegiatan dimana dia sadari maupun tidak dia sadari. Dia melakukan kegiatan yang mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system relax respon itu sebagai pandunya. Nah karena selama ini kan orang kan kalau seandainya contoh paling gampang gini aja nih desain misalnya. Kita lagi kesel kita lagi marah nafas kita pendek dan cepat. Cepat betul. Ya kalau kita lagi dekat dengan orang yang dikasihi kita senang kita lagi ada rezeki mungkin sebagian yang jatuh cinta nafasnya panjang dan pelan. Ketika kita dekat dengan alam nafas kita panjang dan pelan. Betul. Nah problemnya adalah untuk kita harus setiap saat jatuh cinta dapet rezeki dan apa susah. Nah jadi kita harus. Kan saya gak punya istri. Jangan gak usah kesih itu. Karena anak-anak ada. Oh iya baru anak-anak. Keluarga. Nah jadi kita belajar mensiasati gimana caranya untuk kita bisa selalu didominasi lebih banyak oleh si relax respon dibandingkan stress respon. Oke. Nah relax respon itu mode aktifasinya itu adalah yang namanya rest and digest atau fit and breathe. Makanya kenapa orang ngerokok paling senang abis makan. Wah iya beneran aja. Nah karena pada saat abis makan itu dia mengaktifasi hal tersebut sehingga jadi kalau istilahnya daya serap kemampuan tubuh untuk menyerang makanan jadi lebih optimal. Nah poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau bilang aja adalah bahwa itu yang bisa menjelaskan kepada saya. Sebenarnya itu pertanyaan saya sendiri pada diri saya sendiri. Ya akan terjawab. Oh ternyata bener masalahnya orang merokok itu tanpa disadari dia melakukan yang namanya aktivasi yang namanya parasympathetic nafas system. Stress relief bukan sih mas itu. Iya betul jadi dia tarik nafas. Dia tarik lalu dia buang. Nah ketika kita buangnya lebih panjang dibandingkan tariknya makanya terjadilah yang namanya si aktivasi relax respon itu hadir. Oke. Nah sekarang bayangin ini lagi ceritanya teman-teman di Vindes nih di kantor. Hektik banget. Hektik banget. Oh lagi ada ini apa gitu. Kadang-kadang ide gak keluar gak masuk. Ya. Abis itu teman-teman keluar sebentar. Rokok. Abis itu teman-teman tarik nafas kan. Rokok. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Nah di dalam tadi nafasnya. Iya. Nah di sini. Nah begitu aklar rokok selesai balik ke dalam langsung. Gitu lagi. Ada ide. Nah kenapa bisa ada ide. Tapi kalau balik lagi jadi gitu lagi. Ya pertanyaan kenapa ada ide. Karena? Karena di kepala kita nah otak kita ini seperti ini otak kita. Otak kita punya tiga bagian departemen otak kita. Jadi satu yang namanya kalau disebut dengan namanya survival brain kita itu namanya reptilian brain. Di sini ada yang namanya emotional brain kita limbic brain. Nah di sini ini yang disebut dengan namanya frontal lobe atau yang dikenal dengan namanya intellectual brain. Kalau sekarang saya tanya sama teman-teman. Teman-teman lebih pilih mana kalau sehari-hari kita mau pakai otak kita. Mau pakai otaknya yang pintar mau pakai otaknya yang emosional atau mau pakai otaknya yang survival. Pasti kalau bisa lebih banyak yang pintar. Cuma masalahnya untuk bisa mengaktivasi kepintaran ini. Butuh nafas yang tenang. Karena kalau nafasnya gak tenang gak bisa. Makanya kenapa orang bilang kalau kita lagi marah lagi emosi. Gak bisa berpikir jerih. Baru putus atau baru cerai atau baru apa. Contoh. Contoh. Gak bisa mengutuskan sesuatu dengan logika. Dengan jernih. Makanya kenapa orang bilang tarik nafas. Buang nafas. Nah pada saat itulah makanya kenapa kayak saya bilang. Wajar akhirnya semua orang berlarinya ke rokok. Karena rokok memberikan yang namanya tanpa kita sadari aktifasi yang namanya parasympathetic nervous system tersebut. Ya cuma problemnya itu tadi kayak saya bilang. Problemnya adalah kandungan daripada rokok itu ketika masuk ke dalam darah kita. Akhirnya terjadi yang namanya inflamasi. Makanya tipsnya saya bilang kan rokok jalan terus tapi apinya jadi nyalain. Jadi kalau mas Ade ini karena gue udah ngeliat tiktoknya. Dia menyarankan udah ngerokok gak apa-apa. Gak usah dinyalain tapi gayanya seperti merokok. Iya nah saya pernah tanya sama temen saya yang ngerokok. Saya bilang boleh gak. Saya cuma kepengen tau aja sebagai temen. Karena saya kan punya keingin tauan tentang dunia kesehatan. Saya bilang bro boleh gak ngerokok ya. Coba sekali waktu gak usah dinyalain apinya. Bro lakuin aja. Tapi agak gila sedikit aja. Bayanginnya seolah-olah kayak masih ngerokok. Dapet gak sensasi itu? Iya pertanyaan saya. Tapi tuh orang-orang di jalan liatnya aneh gitu. Iya. Enggak ini kebetulan. Iya kebetulan penelitiannya di pinggir jalan. Jadi memang pada saat itu saya suruh temen saya coba lakuin itu. Nah pada saat dia melakukan itu saya tanya juga. Satu batang rokok dia tarik dan buang nafasnya habis berapa kali. Kalau gak salah dia bilang sembilan sampai dua belas. Gatau nanti temen-temen boleh cek. Kira-kira pas lagi tarik lalu buang tarik buang. Kira-kira itu habis rokoknya itu berapa kali. Tergantung brand rokoknya sih ya. Iya mungkin. Kalau ditarik halilintar beda lagi tuh. Bentar dulu. Bicara-bicara. Jadi dari situ saya tanya lakuin persis mirip seperti dia melakukan itu. Dan ternyata yang dia cerita sama saya ya itu mungkin juga subjektif sih. Tapi dia merasa ibaratnya oh lumayan juga ya dia bilang. Cuma memang kenikmatannya itu gak 100%. Ya otomatis kenikmatannya dibilang hanya cuma 30%. Tapi poin saya gak ada masalah. Saya cuma mau tau aja. Bahwa ternyata sebenarnya salah satu. Itu yang kebaikan daripada orang merokok itu. Dalam tanda kutip lah ya. Ya itu adalah ternyata aktifasi yang namanya parasympathetic nervous system. Makanya itu yang menjelaskan hari ini. Makanya shifting orang dari smoking ke vaping itu secepat itu. Gak ada butuh satu ini gitu. Kenapa? Karena yang tidak diambil dalam perilakunya itu adalah tarik dan buang. Tarik dan buang ya. Nah tanpa itu berarti kita bisa melakukan itu ya? Nah makanya justru maksud saya disini adalah nanti ketika dunia si vaping atau dunia apa itu tadi. Nanti makin punya pay attention terhadap kesehatan. Kan dia berusaha untuk menurunkan yang namanya side effect tadi. Dia turunin lagi tapi tetap kita masih bisa tarik masih buang. Tarik buang tarik buang sampai akhirnya nanti kita bisa sampai pakai sesuatu yang mungkin ternyata isinya gak ada apa-apa. Tapi kita tetap seolah-olah kayak kita masih beneran. Tapi kan banyak yang bilang memang asapnya itu loh. Mas Ade kayak buat asap itu kayak kenikmatan tersendiri gitu. Ya justru itu tadi. Makanya kenapa kalau orang bilang itu di kepala kita aksi itu ditentukan oleh ada yang namanya pain and pleasure principle. Atau yang dikenal dengan yang namanya nikmat dan sengsara. Jadi contohnya misalnya kenapa orang merokok? Karena dia mengasosiasikan sebagai nikmat maka aksinya merokok. Iya. Kenapa dia tidak merokok? Karena dia mengasosiasikan rokok sebagai kesengsaraan makanya aksinya tidak merokok. Nah jadi tergantung kita mau pilih mana aja. Kayak contohnya misalnya cewek misalnya. Oh dia gak mau olahraga. Ditanya kenapa gak mau olahraga? Padahal kalau ditanya cowok. Apalagi kayak Desa sama Vincent udah olahraga setiap saat kan. Kenapa pertanyaan kok lu rajin banget sibuk ini apa tapi kok tetap olahraga? Karena ada asosiasi yang menguatkan hati disana tentang olahraga. Eh bener kok oksigen pompa ke dalam darah jadi lebih optimal. Meskipun gue merokok kadang-kadang gue sibuk ini apa. Tapi gara-gara olahraga eh malah bisa kayak keep up dengan hal tersebut kan. Betul kan kayak gitu. Dan bahkan ada penelitian yang orang bilang ibaratnya kayak yang lainnya tetap dijaga gitu. Jadi akhirnya efek rokoknya itu jadi seolah-olah bisa berkurang dibandingkan dengan ada orang yang tidak merokok. Tapi dia tidak olahraga akhirnya jadi memiliki chances peluang untuk prematur kematiannya sama gitu. Nah jadi maksud saya disini saya cuma mau bilang adalah bahwa kita rubah aja mindsetnya. Nah kebetulan cewek ketika dia tidak mau olahraga ditanya kenapa sih kamu gak olahraga? Dia bilang masalahnya saya tadi baru habis keramas. Kalau seandainya saya olahraga lagi berarti rambutnya lagi lepek lagi. Putri itu gitu tuh kalau seolahraga dia habis keramas katanya habis mandi junub ya Putri. Nah jadi ada asosiasi kayak gitu. Semua itu sebenernya balik lagi ke mindset. Sama kayak saya misalnya latihan beban. Nah kalau orang lain kan menganggap latihan beban itu dianggap sebagai sesuatu yang kayak ada nuansa arogansi disana. Gila lo ngapain sih badan gede-gede ini apa gitu mau apa gitu. Yang utama otak daripada otot atau apa gitu dan lain-lain. Seolah-olah bahkan kalau jaman dulu kita suka baca pos kota ibaratnya ibu-ibu dirampok sama orang berotot gitu ya kan. Jadi seolah-olah asosiasinya. Itu om Mas Ade. Buka. 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 Kakaknya kakak Rai. Tapi Mas Ade berarti itu satu. Kebetulan saya bapa-bapa itu. Yang bagus berarti satu menit itu berapa tadi? Berapa itu hitungannya? Satu menit tujuh sampai sembilan ya? Ya kurang lebih 6 kali. Kalau 6 kali itu berarti hitungannya kalau kita misalnya tarik nafasnya 4, buangnya 5 gitu misalnya. Nah itu kan berarti kurang lebih kira-kira sekali nafas itu berarti hitungannya kira-kira sekitar 10 detik. Nah berarti kalau satu menit itu 60 detik berarti kita bernafas kurang lebih kira-kira 6 kali. Itu kita berarti udah gak ngerokok lagi saking sibuknya ngitungin tuh kita tanya gak sih? Satu. Kapan mau ngerokoknya? Bener ini? Bagus loh ini ya gak sih? Kalau saya. Guys! Kalau saya Mas Ade. Saya mah bisa saya merokok. Kalau bisa dibilang berhenti rokok. Bisa saya berhenti rokok. Cuma saya cuman kenapa saya ngerokok? Saya kasihan sama petani tembako. Mereka udah kerja masa? Beli aja bang. Hah? Beli aja gak usah dibakar ya? Harusnya sih gitu. Cuma kan udah. Rugi abang! Mas Ade. Cuma mau nanya. Mas Ade pernah kesulitan gak nyari baju yang pas? Karena kan mau gimana pun tetep disini pasti kesempitan nih. Iya gak? Karena kan ini gede banget nih. Kesulitan gak Mas Ade? Enggak sebenarnya yang kayak saya bilang gitu. Kebetulan saya memang kebetulan secara alaminya itu saya tuh gak gede sebenarnya orangnya. Dia orangnya kecil? Iya orangnya gak besar maksudnya. Pernah ada fotonya tuh kurus ya? Iya gak maksudnya memang saya genetiknya gak gede. Jadi saya dulu lahir kan saya bilang kan saya lahir 2,5 kg. Oke premium? Prematur? Iya gak premature. Lalu pas lagi umur 10 tahun kan berat saya cuma 10 kg. Iya kurus banget. Nah kurus. Pas saya waktu SMA sebenarnya 1 SMA tinggi saya udah 183 berat saya 55. Jadi emang kurus. Kurus banget. Nah tapi kurusnya saya kering-kering berotot gitu. Nah padahal waktu dulu saya juga kan mau masuk akabri saya aja gak diterima dianggap kegedean. Padahal waktu itu berat saya cuma segitu. Berat saya cuma 60 tapi dia bilang katanya oh badannya gede. Oh 183 berat 60 sih? Bukan ideal banget mas malah kurang gak ya? Ya tapi waktu dulu saya di tahun 80an saya daftar tentara. Standarnya mungkin beda kali ya? Standarnya beda. Dan dia ngeliat otot itu kayak sesuatu yang aneh gitu. Dia bilang ih gila ini Bruce Lee mau jadi tentara. Itu mulai ngembang gini. Nah jadi maksud saya cerita ini sebenarnya saya cuma mau bilang adalah bahwa saya. Nah ketika saya jadi atlet binaraga sebenarnya badan saya itu gak hitungannya gak begitu besar. Kayak contohnya misalnya saya pakai baju misalnya kaos. Kaos saya pakai bajunya kalau ukuran Indonesia saya pakainya L. Kalau ukuran luar negeri saya pakainya M. Oh M? Celana saya, saya sebenarnya lingkar pinggang cuma 29. Tapi kan gara-gara pakai celananya harus, kalau celananya tight jadi bisa pakai di nomor itu. Tapi karena celananya gak tight jadi saya pakai nomor 32. Kalau ada yang mau ngasih saya celanan jadi biar tau. Cuma masalahnya selalu di lengan Mas. Iya Mas Ade. Kalau baju sebenarnya juga kalau sekarang kebetulan memang banyak baju yang stretch gitu. Jadi seneng. Tapi kalau dulunya gak ada memang akhirnya pakai baju di bahunya pas. Tapi ininya kebesaran kan kayak gitu kan. Oh gomrog. Gomrog. Atau pakai baju bes tapi digunting ininya Mas Ade. Iya. Jadi ngembang. Tapi liat deh tangannya. Gokil. Sepala gua tangannya. Mas mau tau seorang Ade Raiwatu kecil ya tadi ya. Dari umur 5 tahun udah menjadi atlet karena suka bulu tangkis. Iya. Sampai bahkan mau jadi atlet bulu tangkis dulu ya cita-citanya ya. Iya gagal tapi ya maunya jadi bulu tangkis betul. Sampai umur berapa Mas bulu tangkis Mas? Sampai umur 16 tahun sih. Saya sebenarnya dulu pas lagi emang dari kecil emang cuma mau jadi atlet bulu tangkis. Karena apa? Ya karena dulu kan grow upnya dengan. Dengan nonton-nonton itu ya. Di Cuk Sugiarto. Iya itu ya semuanya. Jadi memang kepengen jadi atlet bulu tangkis. Sekarang masih bisa gak main bulu tangkis Mas Ade? Masih bisa. Bro tepok bulu tiga bro. Ya Mas bukannya Vincent habis ya. Mas main emas. Kapan-kapan sekali-sekali Mas. Iya untuk olahraga aja Mas. Iya cuman belakang saya gak main karena kan saya banyak cedera di lutut ini apa. Jadi waktu itu jadi saya gak terlaluin. Tapi saya pake badminton buat saya kardio. Jadi saya setengah lapangan. Saya paling drive-drive aja gitu. Iya itu. Tapi saya gak main. Tapi Mas Ade mau nanya lagi kalau misalnya sorry badannya gede Masnya udah kayak atlet binar naga. Itu misalnya mukul apa tuh keras atau memang? Itu sebenarnya gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Cuman aku liat kayak kayak, wah mati nih gue kalau misalnya ketemu orang gede gitu. Wah mati nih gue, abis nih gue gitu. Sebenarnya gak kayak gitu. Jadi dia itu foldernya beda sendiri. Iya. Iya dia mau mukul yang keras. Iya dia yang jawab aja. Gue semua, gue kakak Rai nih kakaknya dia. Gimana Mas Ade? Ya jadi memang kalau itu kan butuh pelatihan sendiri. Iya. Jadi untuk itu gitu. Tapi tenaga. Lepas daripada bagaimanapun juga ada otot yang terlibat di sana. Kayak mukul kenceng itu melibatkan otot yang namanya fast twitch fiber itu otot tipe 2A. Semakin dia ototnya semakin banyak. Terbentuk. Kalau dia diajarin cara mukul yang baik dan benar tentu dia akan bisa lebih keras. Nah itu dia. Saya contohnya misalnya saya. Eh saya asante mas. Enggak gak. Iya. Saya cuman nanya doang. Terikutnya mukul gue lagi. Karate juga. Iya enggak maksudnya kan saya ikut kyokushinkai karate. Nah karena otot saya kan banyak. Tapi saya kan terpapar dengan pelajaran karate. Iya. Nah jadi akhirnya mukulnya jadi lebih keras lagi gitu. Maksudnya berarti ada keuntungan lebih ya daripada orang yang mungkin badannya ya biasa aja gitu ya. Nih nih nih. Diam lu. Nih nih saya kasih tau nih. Nih orang yang tiap hari olahraga nih dibandingin kayak gue nih. Tiap hari gini-gini nih. Nah itu pasti gue capek lu. Iya kan? Iya mas. Ngapain lu tiap hari begini-gini? Iya kan? Belum tentu pukulannya kenceng tapi yang kasih capek. Bukan maksudnya ada keuntungan lebih dengan otot yang sudah terbentuk dong. Iya gak mas Ade? Kalau kayak mixed martial arts mungkin iya. Karena disitu ngelibatkan kayak grappling. Iya kan ngelibatkan takedown. Tapi kalau sekedar cuma kayak beneran hanya cuma mukul dan nendang. Ya mungkin advantage-nya gak banyak kecuali memang tahan pukul gitu sih. Kayak saya kalau komite mungkin lebih tahan pukul. Mas bener gak sih orang Indonesia itu habitnya adalah kita kekurangan protein dalam setiap asupan perharinya? Ya itu berlaku bagi semua sih bukan orang Indonesia. Hampir seluruh masyarakat di dunia. Cuman dari sisi ini Kayang? Telur itu kan proteinnya mas Ade. Iya betul. Maksudnya kita kan dari kecil jujur aja gue suka banget telur gitu. Sampai pintitan. Ya gak usah dibahas itu. Ini kan ngomongin ini. Tapi itu kan protein yang bagus. Dari kecil kita makan telur. Betul. Kenapa kok? Kekurangan protein apa yang kurang? Ya kurang aja makan telurnya. Harus banyak? Ya maksudnya kebutuhan protein kita kan kurang lebih 1,5 sampai 2 gram per kilogram. Kalau kita ngomongin standarnya. Kalau standar di Indonesia kan 0,7 gram per kilogram. Nah makanya itu sama persis standar di Amerika juga kurang. Karena waktu dulu ada satu fobia terhadap si protein kalau terlalu tinggi. Mungkin ada salah satu. Ya ini teknis sih sebenarnya penjelasannya. Tapi intinya salah satu fitnah yang terjadi adalah ketika terjadinya ketidak mampuan fungsi ginjal untuk melakukan tugasnya. Yang disalahin protein. Padahal permasalahannya adalah sebenarnya kelebihan karbohidrat gitu. Oh jadi bagusnya telur itu makan berapa banyak? Ya sebenarnya kan telur bukan satu-satunya sumber. Protein ya? Iya sumber protein bisa dari hewani, bisa dari nabati. Nah cuma memang indikator dari pada protein itu sebenarnya adalah bukan hanya cuma jenisnya. Bukan hanya penyajiannya juga tapi kita nanti masuk lagi ke dalam secara kualitasnya. Nah kualitas protein itu disebut dengan namanya kalau kita makan protein dipecah oleh tubuh kita menjadi asam amino. Nah asam amino itu punya kayak rantai-rantainya. Nah dari rantai itu ada yang disebut asam amino itu kurang lebih ada 20. Nah ada kurang lebih 8 sampai 9 rantai yang esensial. Yang penting yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Nah makanya kenapa untuk makanan-makanan tertentu dia bisa memberikan hal tersebut. Kayak contohnya misalnya kayak sapi misalnya itu salah satu yang lengkap. Telur juga lengkap. Dada ayam. Ikan, ayam gitu itu juga yang baik bagus. Nah kalau dari nabati tantangannya kadang-kadang profil kelengkapannya kurang. Tapi secara kemampuan tubuh untuk mencerna protein nabati lebih mudah. Nah sedangkan tubuh untuk mencerna protein hewani dia membutuhkan tingkat keasaman tertentu. Gitu untuk mengaktifasikan sih. Eh brokoli itu kan lumayan tinggi mas ya? Eh di. Kalau brokoli dia tinggi tapi dia kan karbohidrat. Karbohidrat ya. Fibrous karbohidrat. Dia tinggi tapi tingginya sesuai dengan beratnya dia. Jadi untuk bisa makan protein tinggi dari brokoli berarti mesti makan brokolinya mesti banyak sekali gak memungkinkan. Ini dia sampai marah-marah mas. Saya setiap hari waktu itu zamannya lagi rajin. Minum dada ayam dua biji saya rebus. Saya pakai brokoli saya blender. Mas Ade itu ruangan bau Thai. Gua sama Hesti sama anak-anak buset bau apa nih. Soalnya saya gak bisa kan makan kan kebanyakan gak bisa jadi minum aja udah. Ya maksudnya kan banyak yang suplemen-suplemen gitu bisa digantikan dengan itu gak sih? Ya sebenernya kalau ada istilahnya namanya kayak kemampuan untuk mengkonversikan dari makanan dirubah menjadi otot misalnya ceritanya. Nah kalau seandainya kita makannya dari suplementasi kemampuan konversinya itu kalah tinggi dibandingkan dengan kita makan ayam atau ikan gitu. Makanya kenapa saya dari dulu saya selain karate dari kata adalah tangan kosong. Dalam saya melakukan bodybuilding saya juga karate tangan kosong gitu. Tangan kosong. Karena yang terjadi hari ini kan. Iya karena yang terjadi hari ini kan boleh dibilang bodybuilder give bodybuilding bad name. 90% bodybuilder are on drugs kan semuanya. Jadi akhirnya kenapa? Karena menyenangkan. Makan bisa santai, latihan nyantai tapi badan gede gitu. Roid bro, roid. Kalau mas Ade gak sama sekali. Android. Ya bukan gak sama sekali. Lebih kepada kalau buat saya saya tidak mau kalaparan akan arti dan makna gitu. Jadi maksudnya kan kita mau punya badan bagus. Badan bagus itu kan harusnya sinergis dengan sehat gitu. Nah jadi badan kuat harusnya sinergis juga dengan the ultimate health gitu. Jadi makanya kenapa saya selalu bilang saya mau jadi juara olahraga tapi saya juga mau jadi juara sehat. Nah problemnya kebanyakan olahragawan gak sehat gitu. Kenapa? Karena menghalalkan segala cara hanya sekedar untuk bisa menang dalam sebuah pertandingan gitu. Saya awalnya pengen gitu mas. Punya badan bagus. Pas bagus kesini saya lihat udah botak. Badannya juga. Bagus, senetral. Bagus, senetral. Bagus, senetral. Tapi mas gini-gini. Ini orang bercanda nih orang. Saya ada pertanyaan yang gak tau. Moh koreksi kalau salah mas ya. Iya, iya. Di tahun 90an, 80an, 90an tempat gym tidak semasif sekarang. Betul, betul. Tempat gym paling yang pasti kaleng-kaleng, klaklong-klaklong di rumah. Tapi waktu itu yang namanya bodybuilding itu ngetrend gitu. Kita ngelihat di.. Arshausenegger. Iya, iya. Tapi sekarang ketika tempat gym dimana-mana ada ya sekarang ya. Yang udah dengan nama-nama besar lah. Tapi kenapa trend bodybuilding sekarang orang cenderung yang, ih ngapain sih lo? Gitu kan. Iya bener gak mas? Mungkin karena faktor kelangkaan aja sih dulu. Jadi scarcity kan itu kan. Jadi jaman dulu kan ngelihat orang gede itu susah. Kayak saya misalnya jaman dulu di tahun 90an. Badannya kan juga udah segini gitu. Nah tentu kan sesuatu kayak lain dari yang lain ya. Unik gitu. Iya, iya. Keunikan itu mungkin apresiasinya lebih tinggi. Tapi jangan jaman sekarang keunikannya jadi kurang karena udah kebanyakan orang. Tapi di sisi lain lagi tadi yang saya bilang. Ketika orang pake drugs dan bikin badan jadi lebih gampang. Iya, iya. Banyak kecantikan lah jaman sekarang. Semua orang tiba-tiba bisa cantik aja padahal. Oplas gitu. Misalnya berbagai intervensi industri tersebut. Nah akhirnya jadi kita apresiasi terhadap kecantikan pun juga jadi menurun gitu. Nah maksudnya itu lebih kesana. Tapi kalau saya pribadi sih lebih kepada dulu saya bina raga ya sebenarnya itu juga bertahap. Karena saya beranggapan adalah bahwa menurut saya istilahnya kalau kita punya badan itu bisa. Kan kita dulu kan grew up dengan istilahnya dengan superhero. Siapa sih badan bagus gitu. Nah dulu kan saya juga grew up dengan misalnya oh iya Bruce Lee. Bagi saya Bruce Lee badan bagus. Oh Bruce Lee? Ya waktu itu Bruce Lee. Bruce Lee gak segede Mas Ade juga kan. Ya dulu kan waktu saya kurus saya kepengen jadi kayak Bruce Lee gitu. Pas udah jadi kayak Bruce Lee ternyata saya kepengen lagi gitu. Jadi saya gak tau diri. Jadi Bruce Lee langsung. Mas Ade sekarang masih ikut kejuaraan gak? Saya gak. Juri dia udah. Udah gak pernah masnya ikut gitu udah gak pernah ya. Ya itu tadi. Saya sebenarnya kan dulu saya ikut kejuaraan kan lebih kepada emang berkeinginan untuk punya satu konfirmasi dari prestasi saya gitu. Ibaratnya nih saya badannya bagus nih apakah benar saya juara. Saya ikutlah pertandingan akhirnya kan dapet juara. Nah waktu saya di dunia natural alami itu memang pada saat itu di ultimate nya adalah kejuaraan dunia natural. Waktu itu di Amerika tahun 95-96. Nah abis itu kalau seandainya saya mau ikut lagi saya harus masuk ke ibaratnya yang udah gak tangan kosong lagi. Udah on gear semuanya. Semuanya udah on gear. Masuk semua. Nah pada saat itulah saya memutuskan saya gak mau gitu. Karena dari dulu yang seperti saya bilang. Mascularity harusnya supposedly go hand in hand with vitality and health. Jadi buat saya kalau saya harus mengorbankan kesehatan demi mau punya badan bagus. Nice, nice, nice. Buat saya bukan ide baik. Nah saya bilang saya mau punya badan bagus ya sesuai dengan saya aja. Dan yang saya syukuri justru saya dapet ibaratnya dapet pay off apa ya istilahnya bayarannya gitu. Karena nanti kalau ngomongin ganjarannya nanti salah lagi ya. Jadi maksudnya bayarannya adalah ternyata eh kok makin tua di sisi lain ternyata kok istilahnya terjadinya yang namanya prematur penuaan itu tuh malah lambat. Nah itu yang mungkin saya jelaskan ya waktu kemarin kita ngobrol di tonight show. Di tonight show. Di tonight show kan. Jadi ternyata permasalahan daripada komposisi tubuh itu runtuh disebabkan karena kebanyakan orang itu terjadi penurunan masa otot. Iya. Nah sejak umur 40 tahun terjadi penurunan masa otot 1% setara dengan ketidakmampuan kita terjadi penurunan fungsi 1-3%. Iya. Nah jadi tadi bisa jalan jauh sekarang gak bisa. Tadi bisa naik turun tangga sekarang gak bisa. 1% masa otot itu hilang per tahunnya ketika itu juga terjadi permasalahan terjadinya penurunan 3-5% kekuatan. Tadinya bisa ngangkat barang akhirnya berkurang lagi gak bisa. Nah itu per 1 tahun setelah umur 30 atau setelah umur 40 tahun. Dan 1% masa otot setara dengan kehilangan 8-10% yang namanya speed and explosiveness. Iya. Makanya kenapa orang tua slow motion kayak 6 million dollar or not gitu ya kan pelan-pelan. Nah slow motionnya orang tua itu karena apa? Karena ototnya lemah. Nah balik lagi otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Nah problemnya kalau orang tanya kenapa orang tua tulangnya lemah? Pasti dibilang yang salah tuanya. Padahal yang salah sebenarnya dia kehilangan ototnya. Tapi kalau ditanya. Investasinya yang hilang? Iya. Nah ketika orang tua tulangnya lemah nanti yang disalahin adalah lantai kamar mandi. Karena semua pada jatuh di kamar mandi. Nah ketika jatuh di kamar mandi nanti yang salahnya kan sabunnya atau lantai dan sebagainya. Padahal yang salah adalah ketika orang tua tulangnya melemah karena ototnya hilang gitu. Nah makanya kenapa saya bilang disini. Otot makin lama teman-teman sekarang apalagi kalau mau belajar lagi ya. Sekarang yang tadinya dulu saya ini sebagai sekjen Laskar pembela otot. Yang ibaratnya dari zaman dulu ngomong sendiri. LPO. Iya. Zaman sekarang ternyata semua orang ngomongin otot. Iya. Kenapa semua orang ngomongin otot? Karena semua orang baru menyadari sekarang oh ternyata benar. Under muscle itu kalau otot itu bermasalah. Maka akan bermasalah ke tulang. Tulang bermasalah akan bermasalah ke gerak. Gerak bermasalah akan bermasalah ke lemak. Dan lemak adalah representasi klaim BPJS kesehatan semua. Nah jadi maksud saya ini yang kayak saya bilang tadi. Kesalahpahamannya dengan dunia kesehatan di dunia termasuk di Indonesia. Termasuk juga dengan kondisi kampanye hari ini juga kalau kita bicara ngomongin kesehatan. Semuanya sibuk dengan menjadi apa? Menjadi murid daripada sebuah reaksi. Ya. Kalau analoginya saya bilang gini. Ini yang gampang aja. Kita semua kita bilang gini. Wah kita harus punya obat merah yang paling hebat di dunia. Jangan sampai kita obat merahnya kalah sama Malaysia. Satu. Kedua. Wah katanya obat merah nih. Kedua. Kita bilang wah kita kekurangan nih obat merah. Berarti kita harus bikin pabrik obat merah. Nah itu semuanya kesibukannya hanya cuma urusan obat merah. Tapi kalau kita buat satu investigasi kita tanya. Kenapa obat merah? Karena banyak masyarakat di Indonesia yang luka. Kenapa banyak masyarakat di Indonesia yang luka? Karena ternyata banyak masyarakat di Indonesia yang disrempet bajai. Pertanyaannya kenapa banyak masyarakat di Indonesia yang disrempet bajai? Karena semua tiap kali nyebrang jalan sembarangan. Nah pertanyaan saya kalau melihat situasi itu. Iya. Dia nyebrang sembarangan kesrempet bajai. Luka akhirnya butuh obat merah. Nah poin saya adalah bukan keharusnya sebuah kebijakan itu mengajarkan untuk. Ajarkan dia bertata lalu lintas yang baik. Atau bikin jembatan penyebrangan. Ya atau apapun juga. Iya. Tapi masalahnya kalau udah analoginya adalah ngajakin orang bikin. Atau misalnya nambahin obat merah atau apa. Itu masalahnya ada monetizing disana. Makanya kenapa proyeknya jadi yang lebih utama. Tapi poin saya adalah salah satu kebijakan yang harus kita lakukan. Termasuk kebijakan dalam polisi kesehatan buat diri kita sendiri. Kita cek aja akar permasalahannya apa. Itu jadi root cause of the problem. Itu yang harus kita fokuskan. Makanya kenapa kalau dalam dunia kesehatan itu. Kalau sibuk dengan kuratif terus kan dananya habis. Apalagi misalnya nanti oh iya gapapa nanti kita kasih gratis ini kasih gratis itu. Gak memungkinkan karena kita gak punya kemampuan. Tapi kalau seandainya kita root cause of the problemnya nanti kita bisa rubah ibaratnya perilaku masyarakatnya. Sehingga yang sakit menjadi lebih sedikit. Mas Tade ngomongin mas Tade kan juga stylenya selalu di kuncir belakang. Dari dulu begitu mas Tade ya? Kalau kuncir depan bingung. Ya kalau kuncir depan untuk yang depan. Bukan mas Tade, stylenya kan begitu. Lu bayangin gak kalau ke salon itu butuhinnya gede gak mas Tade? Tapi stylenya gak pernah berubah ya dulu? Dia digerai kalau lagi show. Dikuncir. Digerai ya mas ya kalau lagi show. Pakai kepala yang apa? Rambu. Bali. Udeng-udeng. Ya sebenarnya sih lebih kepada kayak dari dulu saya selalu merasa kepala saya kecil gitu aja sih. Iya sih memang mas. Jadi. Iya memang kecil palanya. Iya. Ini gue ninggin gue kali? Iya. Pala gue mau gede. Iya iya. Ini pala apa sih? Iya iya iya. Gak saya cerita dulu gini. Jadi saya kan suka bilang sama orang tuh. Gimana caranya membuat kita terlihat besar di mata orang. Iya. Ada dua cara. Cara pertama adalah gedein badan. Bener kan kita kan terlihat besar. Ya betul. Cara kedua adalah kecilin pala. Bener kan? Iya 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 iya. Kalau pala kita kecil makanya kita kelihatan gede. Nah saya kebetulan saya kombinasi daripada itu. Jadi saya gedein badan. Gak taruh kecilin pala caranya gimana? Gubut. Emang kecilin pala bisa? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak taruh gedein badan. Iya cuman maksud saya disitulah makanya kenapa saya bisa jadi juara dunia. Orang kan bingung. Saya anak ibaratnya saya lahir ibaratnya di tahun apa ya. Generasi ini gak jelas ya. Tahunnya tahun dulu banget ya. Nah kedua saya tinggal di komplek hankam di Sleepy. Lalu saya latihannya kadang-kadang gak jelas dimana. Di total fitness dimana waktu jaman dulu. Abis itu saya juara dunia gitu. Pertanyaannya kan orang bingung gimana ceritanya bisa juara dunia di tahun 90-an. Sedangkan di Indonesia fitness center aja gak banyak. Iya bener. Nah jawabannya kan pasti kalau kita buat investigasi nih anak kenapa bisa juara dunia gitu kan. Nah salah satunya ternyata pala saya kecil. Jadi waktu saya dulu SMA tinggi saya 183. Berat saya kan 55. Nah pas saya mulai senang fitness berat saya naik kan jadi 65. Begitu berat saya naik dari 55 jadi 65. Itu temen saya sampe kaget bilang gila lu badannya gede banget. Dia bilang kok gede gimana perasaan baru naik cuma 10 kilo doang kan. Dia bilang pas temen saya bilang gitu tapi kalau gue pikir-pikir ternyata bener juga ya pala lu kecil dia bilang gitu. Masa sih pala gue kecil? Pas dicek bener pas pake topi saya bisa pake topi yang anak-anak kan masuk. Jadi pala saya kecil. Nah poin saya disini saya cuma mau bilang adalah bahwa kita lagi ngomongin apa ya. Pala kecil udah udah pala kecil. Iya pala kecil. Nah jadi poin saya adalah jadi saya jelasin soal kepala dulu ya. Nanti lanjutin lagi. Bang! Nanti gara-gara rambut tadi. Ya gapapa nanggung. Gimana? Biar gak lupa saya bilang aja bahwa saya butuh rambut panjang untuk supaya mengimbangi kepala saya yang kecil. Maksudnya itu. Maksudnya itu aja. Ya tapi saya ceritanya agak panjang ke depan. Saya cuma mau bilang adalah bahwa salah satu keuntungan daripada sebagai seorang yang punya pala kecil. Adalah ada olahraga-olahraga yang menguntungkan bagi dia. Salah satunya selain bina raga juga adalah petinju. Palanya kecil susah dipukul kan. Oh susah dipukul. Ya ngelaknya gampang. Ya kan bener kan. Iya. Kalau gak percaya. Iya. Kalau gak percaya mulai dari Sugar Ray Leonard. Sugar Ray ya. Mike Tyson. Lalu juga coba aja termasuk Muhammad Ali apa semua. Berarti kalau saya jadi petinju gak mau mau kepukul ya. Iya. Kalau orang palanya gede berarti kita mukul kesininya kena. Begini. Pala lu mana sih? Hei gak kena. Iya. Iya mas tapi gitu mas. Nah jadi karena pala saya kecil itu jadi akhirnya itu jadi mengencari saya untuk terus olahraga di bina raga. Tapi di sisi lain juga itu akhirnya jadi memutuskan saya untuk saya harus pakai rambut gondrong gitu. Untuk mengimbangi. Iya selain saya grow up juga dengan saya merasa kalau kayak asosiasi saya badan gede itu menurut saya harusnya rambutnya gondrong. Misalnya contohnya. Stephen Siegel. Bukan Stephen Siegel. Oh masih baru tuh. Stephen Siegel lebih baru lagi kan ke belakangan. Kalau saya kan ya kan kalau kita ngomongin grow up nya kan dulu kan misalnya kita ngomongin Conan the Barbarian. Wow. Itu kan gondrong. Lalu kita ngomongin Hercules kan gondrong. Hercules tanah bang? Bukan. Beda-beda. Ya maksudnya yang gitu-gitu ya. He-Man. Lalu Samson. Samson. Bener Samson. Lalu He-Man juga. Dan saya waktu dulu badan saya mulai gede itu kan saya kan jadi bentuknya jadi kayak He-Man. Makanya kenapa waktu saya dulu kuliah di UI. Saya kan kuliah di UI waktu itu. Nah orang kan gak kenal saya namanya Adera gitu. Gak kenal kan namanya kan He-Man. Jadi makanya kenapa. Sempat dipanggil He-Man? Benernya dipanggil He-Man? Ya justru saya baru orang tau saya Adera kan setelah saya waktu di UI. Saya kan udah mau lulus. Saya juara. Nah orang tau dia namanya Adera ya. Ini temen-temen gak ada yang tau He-Man mas. He-Man tuh zaman dulu ada superhero. Iya karena semua orang panggil saya namanya He-Man. Jadi panggilnya eh man, 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 man gitu. Nah makanya kenapa jadi saya dipanggilnya He-Man gitu. Dulu dia pake pedang itu. Ada yang kayak He-Man, bapak lo tukangnya men. Apa gue doang? Dulu ada yang kecandaannya gitu. Jadi Mas Ade waktu juara dunia dipilih sama juri karena kepalanya kecil. Mungkin salah satu keuntungan itu. Ini salah satu daripada mungkin ketika, makanya orang suka bilang. Waktu dulu berat saya kan cuma 88 kg. Waktu saya juara dunia berat saya 88 kg. Tinggi saya 83, 183. Berat saya 88 kg. Kadar lemak saya 5%. Muset. Waktu dulu umur saya 26. Nah sekarang umur saya udah 54. Berat saya tinggi saya tetap sama 183. Berat saya juga tetap sama 88. Kadar lemak saya tetap sama juga. Masak di bawah 10. Iya. 88 nih 88. Enggak dan kadar lemaknya masih sama. 5%. Iya, iya, iya. Ya maksudnya saya bersyukur masih dikasih kesempatan sampai hari ini gitu. Cuma bedanya saya lebih banyak dosa dan lebih tua. Berarti bentuk badannya dengan waktu juara itu sama. Iya sama. Loh tapi kan. Nah, nah. Loh. Tapi kan kalau semakin bertama umur pasti ada ya. Iya ada. Ya adanya itu dalam arti yang kayak saya bilang tadi. Kayak cedera, kayak join-join persendian. Iya. Kalau dulu saya bisa latihan langsung gak pakai pemanasan. Saya langsung aja. Lalu sekarang harus. Lalu recovery-nya saya kalau cedera cepat baliknya. Nah kalau sekarang saya gak bisa makanya jadi saya pelan-pelan. Tapi kalau secara tingkat kematangan otot dan sebagainya semuanya hampir sama gitu. Oke. Tadi Mas Ade cerita kalau misalnya kita berapa tadi di atas 40 tahun ya? Satu persen tadi itu? Satu persen per empat tahun. Jadi kalau misalnya umurnya kayak saya misalnya lima empat berarti terjadi penurunan empat belas persen. Oke. Nah empat belas persen setara dengan penurunan empat belas sampai empat puluh lima persen fungsi. Itu berarti kan harus dibuild kan? Ininya apa namanya. Ya makanya kenapa? Terlambat gak? Gak terlambat justru. Makanya yang kayak saya bilang. Orang tua kebutuhan untuk membangun otot itu semakin tinggi. Karena dia gak mau jatuh di kamar mandi satu. Iya. Kedua ibaratnya dia harus bergerak aktif terus supaya dia gak kadar lemaknya gak naik. Iya. Dan ketiga uniknya otak dan otot memiliki yang namanya prinsip yang sama. If we don't use it we lose it. Artinya kalau kita tidak gunakan maka kita akan kehilangan. Nah otak dan otot itu juga dia saudaraan kenapa? Karena dia hidup dari yang namanya stimulasi. Jadi stimulasi itu datangnya dari signal. Dan signal 90% signal comes from movement. Dan each movement tidak diciptakan sama. Nah makanya kenapa saya protes. Ketika bilang orang tua dia udah tua ya udah suruh dia jalan kaki. Nah problemnya kalau dia suruh jalan kaki dia cuma kena tipe namanya 1A. Kalau tipe 1A itu artinya komisinya signalnya nih saya buat satu penyederhanaan. Signalnya itu hanya cuma kurang lebih 20-40%. Tapi kalau dia jalan kaki ditanjakan maka signalnya menjadi 40-60%. Kalau dia jalan kaki ditanjakan sambil dorong mobil maka signalnya naik lagi. Jadi 80%. Kalau gak ada mobil mau gue gimana? Ini analogi ya. Oke oke oke. Apa yang gue mau bilang adalah bahwa kita dalam melakukan latihan sehari-hari. Itu kita bisa bikin itu jadi susah. Yang makanya kayak saya bilang. Contoh misalnya kita duduk kita bangun berdiri gini. Waktu kita bangun berdiri ini apa yang kita lakukan di kepala kita? Kita cuma mau bikin itu supaya gampang. Dengan cara mengangkat bokong saya ke atas dari titik A menuju destinasi B. Tapi kalau kita mau bikin susah gak gerakan itu? Bisa. Caranya apa? Begitu kita ngangkat badan kita ke atas. Kita membayangkan sedang menekan lantai ke bawah. Nah jadi angkat tekan lantai ke bawahnya. Pas ngangkat kita membayangkan menekan lantai. Kayak push up kan kita push up mendorong badan kita ke atas. Nah tapi bayangkan gak pernah membayangkan waktu kita push up kita membayangkan aja. Bukan mendorong badan ke atas tapi membayangkan menekan lantai ke depan. Jadi menekan lantai ke bawah. Jadi seolah-olah yang kita tekan itu adalah lantainya. Nah pada saat itu jadi lebih berat. Nah dari tadinya kenanya cuma 2A, akhirnya kena 2B. Nah signal itulah yang akan membuat makanya otak kita jadi lebih encer, lebih cemerlang gitu. Nah makanya di satu sisi memang ada pattern interrupt seperti misalnya kayak TTS atau apa buat orang tua. Tapi masalahnya orang tua butuh stimulan yang lebih gede. Makanya kenapa latihan beban adalah kebutuhan yang harus dilakukan buat orang di atas seumur 40 tahun. Itu ribet kawalnya. Ya kan gue bukan dipersulit, lu aneh kalau kayak gitu. Tapi Om Adi ada batasan umur gak? Sampai umur berapa kira-kira itu memang harus stop? Gak ada, gak pengen stop dong. Itu kan buat survival method kita dong. Berarti misalnya umur di atas 70 tahun gitu. Mas! Umur 70 tahun sekarang misalnya mendengar informasi ini dia bilang mulai besok saya mau latihan. Kan bagus malah jadi lebih optimal. Oke tapi taruhlah organ-organ lain. Misalnya otot iya tapi misalnya jantung dan yang lain-lain. Belah kan dia justru malah bertepuk tangan dan terima kasih dengan otot mengambil alih itu. Karena apa? Karena otot is the largest site of glucose disposal tempat pembuangan sampah terbesar adalah di otot kita. Makanya kenapa saya bilang waktu saya ngangkat beban ini misalnya. Bukan ngangkat dalam hati di kepala. Wow gila ini keren saya ini apa. Bukan tapi membayangkan yang sederhana aja. Waktu saya ngangkat apa yang ada di kepala saya. Saya tadi baru habis makan pempe. Pas saya ngangkat ini saya baru habis makan kue tiaw. Pas saya ngangkat ini saya baru habis makan baso. Kenapa? Makan banyak juga mas ya? Bukan. Bayangin. Contoh contoh. Iya. Tiga otot udah di tiga rumah makan itu. Jadi cara kerjanya gini. Kita paling sering makan kan karbo. Nah pertanyaannya orang kan oh makannya karbo rata-rata populer apa kalau karbo? Tepung terigu dan turunannya. Kayak tadi saya barusan ngomong. Misalnya kita ngomongin kue tiaw. Kita ngomongin baso. Kita ngomongin pempe misalnya. Bukan salah temen-temen dalam arti gak boleh makan. Enggak. Saya cuma ngomongin. Anggap aja itu makanan populer yang kita makan. Kue-kue basah, kue kering, kerupuk, kerupik. Itu kan hampir rata-rata itu karbo. Masuk ke dalam mulut kita dirubah jadi gula. Gula naik ke dalam darah kita tinggi. Nah begitu gula darah kita naik itu yang disebut namanya hyperglykemia. Bahaya buat sistem syaraf di tubuh kita. Dia harus turunin. Makanya badan punya kecerdasan sendiri. Dia bilang eh saya harus turunin gula darahnya. Siapa yang nurunin? Si pankreas kita merilis namanya hormon insulin. Jadi dia kayak semacam kayak gojek gitu yang datang ke sana untuk turunin si gula itu. Untuk diambil kemana? Untuk diambil dia taruh ke tempat penyimpanan gula di badan kita. Itu molekulnya namanya glikogen. Itu adanya di mana? Di otot sama di liver. Di liver kita terbatas. Karena hanya cuma 100 kilokalori. Jadi gak pernah kan ada cerita. Eh bro Vincent, lu lagi latihan apa? Gue lagi gedein liver nih. Gak ada. Jadi liver terbatas. Nah tapi, bisa gak kita gedein otot? Bisa. Nah kemampuan otot untuk menampung kilokalori itu gede, besar. Bahkan ada salah satu referensi bilang bisa sampai 1800 kilokalori. Nah sedangkan kita gak pernah latihan otot, liver kita terbatas. Makanya kenapa akhirnya terjadilah pembentukan lemak baru yang disebabkan oleh si karbohidrat. Makanya pembentukan lemak baru disebut namanya lipogenesis. Baru namanya denovo. Denovo lipogenesis terjadi. Gula pasir, gak ada lemaknya. Tepung terigu ada lemaknya gak? Gak ada lemaknya. Tapi kenapa kita makan jadi lemak? Kan sesederhana itu. Karena waktu dia mau punten kulon-wun dulu ke otot, kita gak pernah latihan ototnya. Padahal otot adalah tempat pembuangan gula. Nah maksud saya, jadi kesatu. Dengan rajin latihan otot, memungkinkan kita untuk akhirnya membuat satu sabotase untuk yang tadinya gula jadi lemak itu tidak terjadi. Kedua, yang lebih hebatnya lagi ya itu tadi yang gak saya bilang. Problemnya sama klaim BPJS kesehatan hari ini itu permasalahan 95% adalah masalah yang namanya metabolik sindroma. Masalah yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Mulai dari tekanan darah, gula darah, mulai dari pengentalan darah, mulai dari kolesterol dan sebagainya. Nah itu semua disebabkan karena apa? Kalau kita buat satu investigasi lagi. Ternyata itu semua terjadi gara-gara si gula yang tadinya mau masuk ke otot atau mau masuk ke liver atau mau masuk ke sel di dalam tubuh kita, itu sel di dalam tubuh kita gak mau terima. Kenapa? Karena gila loh insulin datang terus kebanyakan. Terjadi over produksi insulin. Itu namanya hyperinsulinemia. Nah pada saat itu makanya kenapa terjadilah badan gak seimbang. Badan gak seimbang bahasa Inggrisnya disease. Disease. Ya disease kan? Disease penyakit kan? Penyakit kan? Ya penyakit. Kita bilang penyakit. Tapi sebenarnya penyakit bahasa Inggrisnya kan disease. Artinya tidak seimbang. Nah makanya kenapa badan membuat upaya ya counter regulasi. Dia bilang oh saya bikin keseimbangan baru. Itu namanya homeostasis. Makanya tekanan darah dinaikin. Gula darah dinaikin. Kolesterol dihadirkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian jangan kecil hati ketika tiba-tiba banyak yang namanya kayak ada yang namanya kalau istilahnya tendensi atau kecenderungan itu hadir. Tapi itu kan sebenarnya kita berikan pemaknaan seolah-olah melemahkan hati kita bilang penyakit. Padahal enggak. Badan kita lagi ingin menyelamatkan kita supaya kita gak meninggal. Gitu loh. Nah salah satu yang akan menolong kita itu adalah si otot kita. Makanya otot kita is the organ of longevity. Ya ya ya. Nah tapi orang salah paham terhadap otot. Saya mau cerita mas. Saya mau cerita. Berarti. Pilihlah partai otot. Hei. Gak berarti olahraga kita harus nge-gym. Atau kalau saya kan memang tenis. Ya misalnya pingpong. Tapi apakah memang harus ngelatih otot yang maksudnya nakat beban gitu. Ya ranting olahraga terbagi dua. Satu olahraga yang disebut yang namanya cardio vascular exercise. Ya atau aerobic aktivitas. Yang satu yang namanya otot rangka. Yaitu ada satu otot jantung, satu otot rangka. Otot jantung berarti apa aja. Bisa outdoor, bisa olahraga permainan tadi kan. Bisa indoor dengan alat bantu, treadmill, sebagainya statis. Maupun yang terorganisir misalnya grup exercise. Nah itu semua masuknya di cardio exercise buat ngelatih otot jantung. Nah untuk melatih otot rangka, ya mesti latihan beban gitu. Berarti untuk bekal nanti kita nanti ini, itu berarti beban. Beban, betul. Kenapa saya bilang, saya bukannya bilang jangan cardio, enggak. Tapi saya tanya yang gampang aja sederhana. Teman-teman, kadang-kadang kalau pergi misalnya ke airport atau kemana. Kita kadang-kadang buru-buru di airport. Perginya ke terminal 3 di Soekarno-Hatta. Dapat gate-nya 26. Jalan tuh. Udah itu, waktu kita udah tinggal setengah jam, itu nanti gate ditutup. Itu kita lari karena bisa-bisa. Enggak sih naik golf kartu tuh yang ada. Oh beda ya. Lari, itu udah masuk kardio sendiri ya. Ceritanya anggap aja hampir sebagian besar orang kan akhirnya gak naik itu harus jalan. Nah poin saya adalah disitu yang disebut namanya non-exercise. Tapi aktivitasnya termogenesis. Nah jadi poin saya, sehari-hari kita tuh udah terpapar dengan kardio. Jalan di mall aja begitu ya? Iya, jalan di mall gitu juga. Lalu kadang di kantor parkirnya jauh dimana dia jalan. Belum disini, naik turun tangga tiap hari anak-anak. Nah poin saya begitu di dada waktu buat ke gym, eh tariknya kardio lagi. Kenan aneh? Masuknya malah ke kardio lagi. Kenan ngapain? Apalagi seneng tenis. Nggak apa, kan udah kardio. Jadi kardionya tuh banyak banget kita terpapar. Nah makanya kenapa yang kurang adalah si latihan beberapa. Yang paling masuk akal yang Mas Ade bilang di Tonight's yaudah. Lu tua, tulang lu makin lama makin rapuh. Yang ngejagain tulang siapa? Ya ototnya. Kalau lu gak ada ototnya, tulangnya siapa yang ngejagain? Betul. Makin lu. Itu aja sebenernya paling simple. Yang Mas Ade, oh iya ya. Sejak saat itu akhirnya saya. Angkat barbel lu. Tidur. Tadi saya mau cerita gini mas. Saya bersama guru saya si bocah tua otot itu. Hencepoyoh itu saya udah kemarin baru ngitung 8 tahun. Walaupun saya nyesel ya, kenapa enggak saya dari muda saya latihan gitu ya. Enggak weightlifting lah istilahnya ya. Bentar kayak Hencel. Segini dong. Tapi ya 8 tahun lah. Tapi saya ya Vindes baru berdiri 2 tahun. Saya termasuk alhamdulillahnya bisa menginspirasi beberapa temen ini. Yang tadinya enggak latihan. Sekarang jadi pada ngegym. Si Kavil sekarang, si Mamed apa. Makanan mereka ini makan, mohon maaf ya. Saya kalau ngeliat mereka makan, saya nguluk. Masih muda mas. Tapi ya pecelele, minyak-minyak goreng-gorengan yang kayak gitu gitu. Sampai kemarin sih Balki di Jepang mas. Padahal lagi tipsi. Umur berapa Balki? Balki umur berapa? 30. 30, saya 44 mas. Dia ajakin. Lu kuat mas. Gara-gara saya cerita. Gue kalau plank, jamannya plank. Gue kuat 4 menit loh setiap hari. Waktu itu. Masa sih mas? Ayo. Umur 30, berapa kalah sama 44 mas? Plank. Betul. 2 menit. Iya, iya. Saya bisa nyampe 3 lebih ya? 4 menit. Itu makanya, wah itu saya baru dapet manfaatnya. Lu informasi nanya apa lu mau pamer? Sayang, poinnya adalah. Sedap. Bayangin, gue yang 8 tahun aja bisa ngelain anak umur. Umur biologis bisa lebih muda daripada umur kronologi. Nah, secara itu baru 8 tahun. Saya nanya sama Hencet, kenapa gue 8 tahun badan gue gak jadi-jadi? Hidup saya 44 tahun. Apa yang lu makan, apa yang lu kerjain sebelum 8 tahun, lu mau bayar cuma dalam 8 tahun. Jadi, ya konsisten aja. Cuma itu yang saya gak bisa. Konsisten. Gimana lu masuk ke percayaan? Ntar dulu, ya gue bingung, arahnya tuh kemalas. Gimana cara biar olahraga bisa konsisten terus-menerus? Ya enggak kan, sebenarnya kan itu kan, jadi kalau konsisten itu kan pemaknaan. Kan kalau kita bicara itu kan namanya kan disiplin, kata orang bilang. Disiplin itu kan bahasa Indonesia kepatuhan. Nah, fondasi daripada sebuah kepatuhan itu sebenarnya adalah pemahaman. Contoh misalnya, kenapa misalnya kaum muslimin dan muslimah di Indonesia patuh untuk sholat 5 kali. Setiap hari. Setiap hari loh, bukan setiap minggu. Setiap hari. Nah, jawabannya sederhana aja karena ada sebuah pemahaman. Akan keimanan yang tinggi, apakah akan ketenangan hati. Dia merasa seperti itu, jadi dia lakukan itu dengan senang hati. Dan enggak usah disuruh, kecerdasan atau pemahaman cewek akan kecantikan itu tinggi sekali. Sesibuk apapun dia, dia tetap kalau bisa punya penampilan yang baik. Bahkan enggak mandi sekalipun juga, dia kalau bisa cari waktu 5 menit ke kamar mandi. Hanya untuk sekedar supaya bisa fresh up, biar kelihatannya ini. Nah, poin saya disini adalah ketika punya sebuah pemahaman yang namanya kepatuhan atau kedisiplinan. Atau nanti yang dimaknai sebagai konsistensi itu, itu dengan sendirinya akan hadir gitu. Cuma masalahnya kita, pemahamannya enggak ada. Nah, pertanyaan saya adalah, apa amunisi daripada pemahaman? Amunisinya dari edukasi. Ya, tapi kadang-kadang mood, malas, sakit. Kalau saya kan, tenis itu udah bukan karena pemahaman, tapi emang karena edik. Nah, itu gimana lagi, Mas? Gue memang senang gitu, gue happy banget begitu. Ya, itu kan kebiasaan kan. Kebiasaan jadi habit lah kalau itu namanya. Itu enggak masalah. Enggak maksud saya lebih kepada pemahaman itu kan dalam segala hal. Contohnya misalnya kayak teman-teman, misalnya saya harus baru ketemu anak misalnya pas malam-malam. Kadang-kadang waktu cuma sebentar, terakhir apalagi teman-teman disini baru ketemu anaknya. Nanti misalnya baru di akhir minggu atau apa. Terusnya tiga hari sekali. Ini bagi keluarga yang kebetulan lagi normal. Normal ya. Nah, jadi maksud saya adalah kenapa bapaknya berani untuk memutuskan jalan untuk melakukan hal tersebut. Jadi harus enggak ketemu sama anaknya. Mau enggak mau gue harus. Jawabannya adalah karena ada pemahaman di belakangnya. Yaitu adalah bahwa saya mau buat satu investasi supaya anak saya nanti bisa sejahtera gitu loh. Nah, jadi poin saya sebenarnya ngapain maksain orang untuk olahraga atau untuk diet atau untuk apa. Seperti saya bilang, kalau pemahaman yang enggak ada jangan dipaksakan, biarin aja gitu loh. Kita bareng-bareng nih, gini-gini. 2024 nih jadi resolusi kita nih, anak-anak sucker ini nih. Ada istilah yang mengatakan bahwa istilahnya kalau rambut kita bisa rapi terus, kita enggak perlu nyisir. Kalau badan kita bisa wangi terus, kita enggak perlu mandi. Kalau kita udah punya duit, udah banyak itu enggak perlu kerja juga gitu. Cuma masalahnya adalah rambut enggak bisa rapi kalau enggak disisir. Badan enggak bisa wangi kalau enggak mandi. Kita enggak bisa sejahtera kalau kita enggak kerja dan usaha. Nah, persis sama dalam hal kesehatan gitu loh. Jadi balik lagi kayak saya bilang, ngapain motivasi orang buat sehat ini apa? Kan saya tanya sama teman-teman di sini, pilih sehat atau mencret? Pasti pilih sehat. Pilih sehat atau migran? Pasti pilih sehat. Nah, jadi sehat itu enggak ada kebutuhan untuk dimotivasiin sama orang. Tapi ya balik lagi, kenapa orang sewenang-wenang sama sehat? Karena sehat tidak memiliki senso urgensi gitu loh. Karena badan manusia terlalu cerdas. Kita itu makhluk yang sempurna. Jadi kita ngancur-ancurin juga tetap sehat. Makanya kita bilang, wah enggak kenapa-kenapa buktinya santai-santai aja lah. Tapi begitu nanti penalti datang dan kaget. Terakhir baru ngopi bareng. Tadi pagi dia lewat. Nah, pada saat itu lu baru kena. Gue selalu ingat kata-kata Mas Aderai, ketika lu sehat, mimpi lu banyak, lu mau ini, mau ini. Tapi kalau lu sakit, mimpi lu cuma satu. Pakai yang sehat. Udah gitu doang. Itu tuh gue pegang teguh. Sampai sekarang akhirnya saya, masih sakit-sakitan Mas. Arahnya kemana sih? Ini kita membuka konsultasi nih ya. Konsultasi buat Saker Saker. Boleh ya Mas? Boleh ya Mas? Ini mungkin pulung dulu ya. Pulung boleh pertama silahkan. Ini dia, aduh, kasih tau ini. Kemarin sampe blackout Mas lagi. Dia sempet lagi kerja, tiba-tiba ngilang gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Ini maaf ya Lung ya, kita nanya-nanya. Ini gak apa-apa Lung ya, maksudnya ini juga butuh maksudnya untuk otasi gitu. Ini bukan soal badan slim up-nya, tapi lebih kesehatnya ya. Sehatnya ya, betul-betul. Karena banyak yang bilang, badan overweight itu jantungnya lebih ini Mas. Beratnya berapa ya sekarang? Iya, lebih berat. Berat berapa? Seratus? Seratus, satu belas kayaknya ya sekarang. Lebih kali. Mas ade, boleh geser yang sedikit sini Mas ade? Iya, iya. Sampai dia butuh space yang besar. Dan dia kalau tidur ngoroknya parah Mas? Iya. Kalau tidur ngoroknya parah banget yang... Dengan pengaruh ke saluran pernafasan juga. Iya, 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 iya. Mas ade kalau butuh keretan-keretan boleh Mas ade, silahkan. Apa ya? Kalau butuh ini ya. Gimana cara nurunin, ya itu lagi mindset lagi ya? Ya, cara nurunin berat ya. Iya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Dua-dua. Oh iya, anggap aja nanti ceritanya... Kan nanti kan ini kan gak langsung ya ini apa. Jadi anggap aja kita hitung dari tanggal sekarang, kita hitung ke tujuh hari ke depan. Oke. Minggu. Seminggu. Nah jadi, Mas siapa namanya? Pulung. Pulung. Mas Pulung, saya kasih garansi tujuh hari dari sekarang, berat badannya pasti turun. Mau gak? Gimana itu? Mau kan? Iya, mau. Pasti saya jamin, tapi lakukan lima hal aja ini yang saya suruh, lima hal aja ya. Benar ya gini? Iya. Olahraga gak usah pusing-pusing bro. Yang pertama Pulung, lakban kulut lo. Wah ini kacau ini. Karena Mas Ade sempet memberi apa namanya waktu itu untuk... Arya. Untuk Arya ya Mas Ade? Saloka. Bukan. Gue ya maaf ya Fibin Dades, tapi benar kita tuh agak khawatir sama Pulung ini karena... Waktu program-program Ramadan. Tempat gue saksi, dia lagi kerja tiba-tiba. Black out ke belakang. Bilang. Iya, oke. Ada lima siasat yang kita mesti lakukan ya. Dari lima siasat ini, saya juga gak minta lima-limanya lakuin. Oke. Kalau bisa cuma satu gak apa-apa. Kalau bisa dua lebih bagus lagi. Kalau bisa lima-limanya lebih cepat lagi. Kayaknya ini susah itu satu. Iya, oke. Jadi yang pertama yaitu adalah puasa. Intermittent. Yang kedua adalah kontrol karbohidrat. Oke. Yang ketiga adalah prioritas protein. Yang keempat adalah kita bijaksana sama lemak. Nanti saya jelasin. Dan yang kelima adalah latihan beban plus kardio perut kosong. Nah sekarang saya bilang puasa. Kenapa orang bilang puasa susah? Karena jawabannya asosiasi puasanya melemahkan hati. Karena dianggap puasa sengsara. Benar gak? Iya. Tapi sekarang kalau saya tanya, kenapa orang gemuk biasanya? Iya. Karena biasanya kadang-kadang cenderung jendela makannya banyak. Benar. 15 jam. Jadi ini tuh 70%. Jadi kalau orang bilang. Ini 30%. Jadi kita lihat nih. Ini kalau misalnya pemilihan presiden. Yang satu presiden suka makan. Yang satu presiden misalnya kuasa. Oh langsung satu putaran itu. Iya. Nah berarti yang 70% pasti yang menang. Nah sekarang pertanyaannya. Ini bodoh-bodohan aja mas. Iya. Kalau 70 sama 30 ada pasti yang menang 70 kan. Makanya kenapa masnya gemuk kan. Iya. Nah tapi kalau seandainya saya bilang. Mas mau gak kita bikin jadi 50-50. Benar gak? Iya. Minimal bisa dibawa ke makam konstitusi lah. Benar. Dua putaran. Jadi jadi. 50% 50%. Nah caranya gimana mas? Caranya. 12 jam 12 jam. Betul. 12 jam 12 jam. Jadi mas terakhir makan jam berapa. Misalnya jam 11 malam. Iya. Berarti baru boleh makan aja jam 11 pagi. Oke. Tapi gampang gitu lung. Itu boleh makan apa aja mas Ade? Ya ini gak apa-apa. Kalau saya bahasa sederhananya gini aja. Kita kalau seandainya 50% 50%. Ini kan berarti kan udah turun. 30 jadi naik jadi 20% kan. Benar gak? Hmm. 70 udah turun kan jadi 20% nya turun kan. Benar kan? Nah sekarang saya tanya. Kalau seandainya kita 50% 50%. Berarti kan tadinya makannya 18 jam. Sekarang makannya jadi tinggal 12 jam. Betul gak? Iya. Pertanyaan saya. Makan ancur 18 jam. Sama makan ancur 12 jam bagusannya. Ya makan 12 jam. Ya udah. Nah sekarang saya bilang lagi. Mau gak kita langsung kalahin aja mas Pulung. Biar lebih cepet lagi. Jadi. Jadi biar kita jangan cuma kayak gini kan bingung siapa yang menang. Iya. Nah kita menangin dengan cara apa? Dengan cara 70 nya punya kita. Hmm. 30% nya punya dia. Gimana caranya? Halo. Gak usah makan pagi. Begitu kita langsung masuk ke makan siang. Misalnya di jam 1 siang. Nah kalau kita makan cuma di jam 1 siang. Sampai mas terakhir makan misalnya. Jam 22 atau jam 23 malem. Bener ya. Ya. Habis itu kan tidur kan. Nah jadi mas bisa lihat disitu. Di 13 ke 22 berarti kita cuma makan 10 jam. 10 jam. Kita berarti gak makan berapa jam mas? 14 jam. 14 jam. Nah jadi saya belum ngomongin yang lain. Mas cuma lakuin itu doang. Kalau sampai 7 hari dari sekarang gak turun. Itu saya kasih garansi. Gak mungkin. Garansinya apa kalau sampai gak turun. Sedot lemak. Bukan. Garansinya apa kalau gak turun. Saya balikin lagi badan yang lama. Aduh. Biasa kebiasaan kita kalau itu namanya intermittent ya. Iya intermittent itu selang-seling namanya. Nah cuma balik lagi kayak disini kan mas bilang. Aduh saya puasa saya. Misalnya ya orang bilang saya puasa. Itu saya gak kuat ini apa. Saya balikin lagi saya kasih. Ibaratnya kayak kepala kita kan. Akumulasi daripada data dan informasi. Saya kasih informasi yang menguatkan hati mas pulung. Kalau puasa itu. Saya kasih tau sama mas. Mas kalau saya ngeliat orang kayak mas gini. Apa yang saya ada di dalam hati saya sebenarnya? Apa itu? Orang kaya. Alhamdulillah. Ya betul ya. Orang kaya dalam arti apa? Kalau seandainya orang kaya. Biasanya dia punya tabungan yang banyak. Orang kaya itu berarti kan punya tabungan yang banyak. Ini lemak yang banyak? Ya enggak. Saya bilang dulu. Orang kaya itu berarti punya tabungan yang banyak. Nah kalau ada orang kaya secara finansial. Tabungannya itu biasanya kadang-kadang dalam bentuk uang. Nah kalau ini kebetulan kaya dalam secara biologikal. Nah berarti mas tuh punya tabungan juga. Tabungannya banyak di badan mas ini. Nah tabungannya cuma bukan dalam bentuk uang dalam bentuk apa? Lemak. Bukan. Dalam bentuk energi. Oh iya. Nah artinya apa? Setiap kali mas makan disimpen energinya. Setiap kali mas makan disimpen energinya. Makanya kenapa kaya saya bilang. Nanti kalau di seluruh Indonesia mulai jam 6 sore nanti. Seluruh makanan di Indonesia pada hilang. Apa yang terjadi? Mas tabungannya paling panjang. Iya paling panjang. Oh iya. Karena tabungannya paling banyak. Karena tabungannya paling banyak. Kita semua disini apalagi yang kayak six-pack ngaku gitu mati duluan mereka. Tapi kalau mas, sorry. Tabungannya kan banyak. Betul. Tapi dia berarti tetap ada lapar terus mas Ade. Ya itu. Makanya kenapa saya masuk ke selanjutnya ini. Oke gak apa-apa ya. Nah jadi tabungan banyak ini saya cuma mau kasih mindset aja mas. Yang gak boleh teman-teman semua di luar sana merasa saya gemuk. Saya kecil hati. Jangan kecil hati. Kita sebenarnya punya tabungan energi yang banyak. Dulu masalahnya di jaman primitif dulu. Kita kan makan banyak. Kelar kan makanan abis kan kita mesti berburu kan. Nah semakin kita gemuk kita berburu kan kita berburu bisa lebih lama. Sedangkan kalau kita kurus kita mau berburu udah keburu mati duluan. Iya. Nah jadi ini adalah cadangan energi yang ada. Nah cuma pertanyaannya mas Pulung kan bilang gini. Mas Ade Rai cuma masalahnya saya kepengen nih tabungan saya saya pakai boleh lah. Gitu bener kan. Nah sekarang saya katakan tadi. Kita hanya akan memakai uang tabungan kalau kita gak punya pemasukan. Betul gak? Nah makanya kenapa tadi saya bilang. Untuk sebaik tidak punya pemasukan. Kita puasa. Nah puasa yang paling gampang sederhana teman-teman sekalian. Ini yang gampang aja nih saya bilang. Kita puasa. Kita makan. Mas Pulung masukin makanan 4 jam. Itu akan dicernak makanannya. Nah selama 8 jam akan disimpen makanannya. Nah lewat dari 8 jam sampai mulai 12 jam. Dia udah butuh makanan lagi. Tapi sama Mas Pulung gak dikasih makan. Nah ketika gak dikasih makan badannya bilang kok kok gak dikasih makan nih. Dia stress kan gak dikasih makan. Tapi badannya punya kecerdasan sendiri. Jangan khawatir. Masih ada. Dia masih punya tabungan. Nah tabungannya secara umum saya kasih tau sama teman-teman sekalian. Satu kilo lemak. Satu kilo lemak. Itu setara dengan berapa rekeningnya di tabungannya? 7.700 kilo kalori. Wow. Satu kilo. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Mas punya gak 10 kilo? Punya. Punya. Punya gak 20 kilo lemak? Engga. 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 Ya poin saya bahkan saya bisa ngeliat gini makanya kenapa saya bilang orang kaya. Karena Mas punya lebih dari bahkan 30 kilo lebih. Nah artinya kalau seandainya anggap aja kita baik hati sama Mas kita bilang Mas punya cuma 30 kilo. Berarti kalau 30 kilo itu kalau dikalikan 7.700 jadi berapa? Kurang lebih kira-kira berapa Mas? 7.700 kali 30. Anggap aja 7 kali 3 berarti berarti. Berarti punya paling tidak 210 ribu. Atau anggap aja 250 ribu deh. Iya. Kilokalori. Nah sehari kita makan. Kadang-kadang orang bilang kebutuhan makan kita sehari berapa sih? Berapa sih kira-kira? Anggap aja 2 ribu lah gitu ya ceritanya. Ya kan ceritanya anggap aja 2 ribu. Lalu saya bilang Mas punya 210 ribu. Lalu satu hari itu cuma butuh misalnya 2 ribu. Tapi Mas gak ada saya kasih makan. Iya. Kata badannya kecil banget loh cuma butuh 2 ribu. Iya tenang aja gue banyak sih benar. Gue masih punya 210 ribu. Iya benar masuk akal. Makanya kenapa Mas gak takut untuk puasa? Itu. Karena badan pakai lemak sebagai sumber tenaga loh. Mindsetnya begitu loh. Nah tapi kalau mindsetnya dibalik dengan Mas bilang, Wah kalau saya gak puasa nanti badan saya jadi lemes. Saya jadi ini saya jadi itu. Ya boleh aja gak apa-apa. Saya bilang gak salah juga. Puasa katanya bikin orang lemes. Bener gak? Bener. Puasa bikin orang kebung. Bener gak? Bener. Puasa bikin orang gula darahnya jadi turun. Atau hipoglikemia namanya bener gak? Bener. Semuanya bener orang bilang apa aja. Asam lambungnya naik bener gak? Bener semuanya bener. Gak salah. Tapi bagi-bagi saya katakan tadi. Itu yang disebut namanya keto flu. Jadi hanya terjadi di 1, 2, 3 hari pertama. Karena badannya beradaptasi. Karena biasa tiap kali Mas kan tiap kali lagi iseng dikit. Kue tiap masuk. Bakso masuk. Somai masuk. Masukkan. Masukkan. Iya. Minum apa segala. Iya. Nah jadi ketika sekarang tiba-tiba Mas disuruh puasa. Badannya bingung. Nah kebingungan badan itu ibaratnya harus dibiasakan dulu. Badannya. Eh lo gak dikasih makan lo sama Mas Pulung kali ini. Kenapa lo suruh cari makan sendiri? Ah yang bener. Nah dia stress makanya pas lagi pertama. Hari kedua, hari ketiga, hari ketiga. Mas sekarang saya tanya Mas muslim atau bukan? Muslim. Nah berarti kalau Mas muslim berarti tiap ramadanya gak pernah puasa ya? Puasa tapi. Oh kenapa puasa? Dia bohong mas. Hari pasti bohong. Ya intinya sebenarnya Mas pasti puasa kan? Sekarang saya tanya kenapa Mas puasa pada saat di bulan ramadhan. Dan Mas bisa melakukan hal itu. Jawabannya karena kecerdasan akan keimanannya tinggi. Makanya tadi saya bilang pemahamannya itu bagus. Iya, iya. Nah makanya poin saya sekarang kita coba tingkatkan kecerdasan akan keimunan. Nah poin saya makanya kenapa di puasa ini saya bilang yang gampang aja Mas udah. Skip makan pagi. Mas ini boleh gak minum apa aja misalnya? Air putih boleh gak? Air putih boleh. Boleh. Jus-jus boleh jus? Jus gak boleh. Kalau jus yang alami tanpa gula juga gak boleh? Gak ada karena jusnya semuanya pasti pakai gula. Gula dari buah itu namanya fructosa. Kalau kopi boleh berarti? Kopi boleh. Tanpa gula ya? Tapi tanpa gula. Kopi boleh. Air putih boleh. Susu ya gak boleh. Air kelapa gak boleh. Mandu gak boleh. Teh boleh. Bensin jangan ya. Oh iya. Ternyata. Sorry, sorry. Teh boleh berarti ya? Teh boleh. Tapi air kelapa gak boleh? Tanpa gula gak boleh? Ya karena air kelapa ada gulanya. Nah masalahnya ketika gula itu hadir berarti badan bilang eh terima kasih saya udah dapet tabungan. Eh saya udah dapet pemasukan. Berarti saya gak pakai tabungannya. Nah alasan kenapa saya bilang skip makan pagi? Jawabannya adalah karena berdasarkan secara kalau kita bilang ilmu dalam hal tubuh manusia dengan alam itu namanya ritme sirkadian itu. Nah manusia napsu makan terendah itu pada saat pagi hari. Iya betul. Itu di jam 7, jam 8 dia pasti terendah. Pagi lu bisa kan gak sarapan. Nah biasanya. Nanti Mas Bulung pas malem udah kepengen makan. Iya malemnya. Biasanya udah mulai jam 6, jam 7 udah mulai lapar. Udah mulai nafsu makannya naik. Nah itu jadi secara alami wajar kayak gitu gak apa-apa. Nah makanya kenapa saya bilang yuk kita ambil dimakan paginya yang kita skip. Kedua kalau berdasarkan secara kekeluargaan kalau kita makan pagi itu kita gak makan bareng sama keluarga. Keluarga gak protes tapi kalau kita gak makan malam bareng keluarga, keluarga protes. Kecuali gak punya keluarga misalnya kayak gitu. Nah jadi poin saya adalah lebih kesana. Tapi bukannya sebenarnya. Mas Anda lagi mau coba merubah mindset lu sebentar. Iya itu aja. Tapi sebenarnya bukannya lebih bagus sarapan ya dibanding gak sarapan. Katanya kan sarapan fondasi. Kalau buat Mas Bulung udah pasti gak bagus. Oh oke. Ya udah jelas lah itu. Sekarang bukan ini Mas ya. Lu mindset lu bukan gue mau gak mau melakukan ini tapi harus. Ya iya. Bukan mau gak mau lagi udah gue harus melakukan ini. Gak tapi intinya gini aja kalau saya bilang kan Mas kan ada keluarga yang disayangi apa hidup seorang. Iya. Udah istrinya udah bareng luka. Kalau ada jadi maksud saya pikirannya kesana aja. Dalam arti bahwa istilahnya tidak memungkinkan buat orang yang saya sayang itu harus kehilangan saya gak mungkin. Apalagi ngurusin. Karena Mas dengan kondisi saat ini yang kayak saya bilang nah ini kita boleh bercandaan atau apa. Tapi percaya atau tidak besok pagi Mas diambil selesai. Iya. Jadi maksud saya kita punya siasat itu. Terlepas daripada kayak saya bilang untuk kondisi Mas ini saya juga bisa tau kenapa Mas misalnya sampai hari ini masih diberikan kesehatan. Salah satunya adalah apa? Karena Mas ada sama Vincent dan Desta. Kenapa? Tau gak salah satunya kenapa? Iya maksudnya suasananya ini disini itu suasananya itu mengembirakan. Menyenangkan hati. Jadi kalau dia kerja di tempat lain gue udah lewat kali. Karena begitu Mas stres badannya udah gak bisa nolong lagi. Makanya kenapa ada istilah yang bilang hati yang gembira adalah obat atau menyembuhkan itu sekarang ini tuh ditolongin disana. Kita harus buat peraturan perusahaan kayak gini-gini. Iya. Oke oke. Dan kalau latihan beban ya maksudnya ya kalau bisa juga memang aktif aja Mas pulungnya. Misalnya kayak kalau terpaksa harus naik turun tangga, naik turun tangga. Oh iya. Kalau misalnya kayak ini aktivitas gerak aja. Banyak lagi loh kalau saya bilang jangan ibaratnya kalau lagi bayi kecil gendut imut-imut gak apa-apa gitu. Tapi kalau udah kita dewasa kita masih punya asosiasi bahwa gendut itu imut-imut tuh kadang-kadang kan wah gendut gak apa-apa banyak rezeki dan sebagainya. Cuma problemnya adalah masalahnya kita menciptakan kesengsaraan pada organ tubuh kita. Itu aja. Waktu mas adik menangani Arya itu berapa lama Mas? Sebenernya saya gak menangani dia sih sebenernya. Tapi memberikan seperti ini kan? Iya iya maksudnya saya ngajarinnya gak ke Arya juga saya ngajarinnya ke bapaknya pada saat itu. Karena Arya dulu umurnya 9 tahun. Dan kebetulan ketika dia gemuk pada saat itu dia tidak punya asosiasi yang melemahkan hati terhadap gendutnya. Makanya ketika saya kasih sepatu, saya kasih raket, saya kasih damper dia lakukan dengan senang hati malah dia main kan. Gada-gada dia punya sepatu baru jadi dia jalan gitu. Semangat. Jadi saya siasatin aja dia. Berarti puluh, kalau mau beli puluh sepatu baru. Tapi setuju mas, setuju mas. Kita juga yang tua-tua ya untuk memotivasi kadang-kadang ah beli baju olahraga, sepatu olahraga. Jadi kita ada lah kayak gitu-gitu aja gak apa-apa juga orang-orang baik juga. Oke lah puluh kalau gitu pak selanjutnya. Makasih puluh ya. Makasih puluh ya. Makasih puluh ya. Minggu ke depan kita pantau lu. Eh bangunnya harus di perberat tuh. Eh dia tekan amblas ke bawah ini. Jangan. Oke ini selanjutnya gak mau satu lagi mas Arya ya. Eh mas Arya lagi mas Ade. Berdua ya langsung berdua. Siapa? Wanda sama Yudith. Ini ada dua kasus yang saya pengen nanyain bener nih. Oh iya. Yudith boleh tolong buka baju aja. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Nah itu ada fotonya. Gak usah. Oh keren. Sini-sini. Nanti Wanda nanti ya. Eh kenapa lu? Wanda. Halo. Ini Yudith mas. Dia orang finance. Ini saya terangkan orang finance. Dia pernah ikut. Elemen. Elemen. Di 2011. Oh iya. Diemen. Bukan diemen dong. Dan dia mas. Ketika masuk sini. Saya seneng lah maksudnya. Wah ada temen nih buat ngobrol. Sedangkan dia udah gak pernah olahraga lagi. Sejak kapan? Dua ribu. Mungkin 2016 kan. 2016 udah gak olahraga lagi. Makan juga sembarangan. Tapi badannya stay in shape dan. Kok enak banget ya gak effort. Tapi badannya udah begitu gitu. Sedangkan kita kita. Karena kan punya modal kan. Punya modal kan. Jadi kalo kayak orang bilang muscle memory itu. Sebenernya juga ada penjelasannya. Jadi itu lebih kepada kayak. Fiber, serat, otot. Yang dulu waktu dia latihan. Dia ini apa. Itu jadi modal dia yang emang ada. Ya tapi gimana pun juga. Kayak orang dulu kerja keras. Lalu dia bilang. Saya mau pensiun muda kan gitu kan. Ada kan. Terakhirnya kan tetep habis juga duitnya gitu. Kalo dipakai terus. Cuma kalo ngomongin modalnya ya memang ada. Ya cuma balik lagi kayak saya bilang kan. Ya sayang aja. Karena itu kan punya sesuatu ya. Mau nanya apa Dit. Tapi ini sampe kapan bisa stay seperti ini. Maksud apakah nantinya juga. Besok. Besok. Maksudnya apakah memang lama. Apakah nanti juga. Pada akhirnya akan. Ambiar atau melar gitu. Ya iya kan itu kan pasti juga. Ya sama aja kan. Kayak orang bilang dulu dia investasi. Uangnya banyak. Punya aset dimana-mana ya. Tapi kan kalo kita hambur-hamburkan ya kan abis juga. Lu mau nanya apa Dit. Lu kan ini. Coba buka dulu baju lu. Gak usah. 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 Sekarang sih dia gak begini. Tapi juga gak kurus. Kan ada orang yang gak olahraga. Atau gak ini. Mengurus. Atau dia malah mengemukan. Kalau rata-rata begitu. Tapi kita lihat nih. Pencilnya besar ya. Hahaha. 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 Gimana 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 gimana. Lu mau nanya apa Dit. Hmm. Kayaknya lebih ke teori kali ya. Kalau di jaman dulu. Pas lagi. Aktif. Aktif ngegym. Itu banyak banget denger quotes. Lu buat badan bagus itu. 30% itu latihan. 70% ini di dapur. Dapur. Pendapatan mas Ande itu. Itu sesuai gak sih? Di dapur maksudnya gak mas? Makanan. 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 Ya gue juga sering denger ini. Hahaha. Ya jadi memang kalau sebenarnya itu jawabannya bisa dijawab dari dua sisi. Jadi kalau seandainya bagi orang yang gemuk. Kayak tadi pulung gitu ya. Misalnya. Kalau seandainya bagi orang yang gemuk. Dia disuruh latihan kayak apa juga. Gak akan kelihatan. Gak terlalu signifikansinya. Istilahnya gak signifikan gitu. Hasilnya. Tapi ketika dia puasa. Dia ngatur karbo. Itu terjadi perubahan yang signifikansi. Sehingga akhirnya dia lompat dalam suatu konklusi untuk dia bilang bahwa. Oh ternyata 80% 70% adalah diet. 30% adalah latihan. Gitu. Makanya muncullah kalimat itu. Betul. Nah di sisi lain ada orang yang kayak misalnya kayak saya mungkin atau teman-teman. Yang mungkin kadar lemaknya memang udah rendah. Kerjanya tiap hari latihan. Tapi di sisi lain tiap hari kita bisa makan coklat. Makan es krim. Ya kan. Makan coklat. Akhirnya saya bilang apa. Oh yang penting latihan aja. Depends berarti mas ya. Jadi 70% latihan kalau saya yang penting. Tiap hari latihan. Kalau bisa latihan kaki. Habis makan bakmi. Pasti gak kenapa-napa. Besoknya tetap kering. Nah jadi poin saya sebenarnya lebih kepada tergantung daripada si latar belakang komposisi tubuh tersebut. Tapi ngapain juga kita punya versus mentalitas itu ngapain. Kan jawabannya gampang aja. Masuk akal. Eh latihan penting gak? Penting. Dayat penting gak? Penting. Udah ngapain kenapa kita harus jadi pro yang satu atau yang kedua. Seolah-olah itu jadi. Kenapa harus jadi konflik gitu loh. Ya benar-benar. Tapi katanya kalau misalnya kita bertubuh agak gemuk. Mendingan langsung latihan misalnya untuk jadi badan yang ideal ya. Apakah kurusin dulu baru nge-gym. Atau memang sambil jalan. Ya itu tadi kan. Itu kan sebenarnya kan sebuah strategi. Jadi strategi latihan berarti dia mesti apa? Mesti latihan beban dan dia mesti cardio exercise gitu. Cuma memang balik lagi orang yang gemuk itu. Ketika dia latihan beban itu karena ototnya ketutupan banget sama lemak dan sebagainya. Jadi seolah-olah dia kayak gak kelihatan gitu. Kayak apa sih artinya gak ada gitu. Tapi ketika dia pay attention sama diet dia tiba-tiba dia puasa. Itu bayangin 3 bulan dia bisa turun 20-30 kilo. Itu kan senengnya secara psikologis itu kayak apa gitu. Jadi makanya dia merasa seolah-olah itu bawa yang lebih signifikan. Tergantung jadi di pertanyaan lo itu. Enggak, buka dulu lah Mbak Junyuk ya. Ada penasaran ya? Hah? Mas? Kalau ini lebih ke gimana? Mukanya ini kan ada. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin apa sih? Kalau dia ini lebih ke badannya gak bisa gemuk. Kata aja dia mau makan apa aja segala macem. Ya segini-gini aja bener. Ada orang yang kayak gitu. Ini Karin termasuk nih. Kecil aja badannya. Lo mau makan tumpeng terusan gitu. Ada yang bilang karena tayinya gede-gede. Betar gak? Karena bisa begitu kan. Ini orang tayinya gede-gede gitu. Lo gak tau respon tubuh gak tau. Gimana mas penjelasan. Ya sebenernya kan kalau kita ngomongin misalnya saluran pencernaannya mungkin bagus gitu ya. Mungkin kalau orang bilang nanti jadi yang cacingan atau apalah kan orang ngomong. Tapi kan secara umum kan sebenernya. Iya. Kan secara umum kan sebenernya bahwa mungkin jangan-jangan profil gede bakterianya kan bagus. Emang kurus kan gitu gak masalah. Tapi balik lagi memang kalau menurut saya kita tetap gak boleh istilahnya take it for granted. Take it for granted. Dalam situasi itu gak boleh. Artinya apa tuh mas? Take it for granted itu artinya semena-mena. Se-mena-mena. Se-mena-mena. Gua kan kurus. Gua kan kurus. Gua boleh makan apa aja. Masalahnya orang kayak mas badannya kan kurus ini apa. Tapi pas dicek ternyata kolesterolnya tinggi. Iya. Gara-gara makannya hancur. Karena kalau kolesterolnya itu tinggi kan bukan karena dia gemuk atau dia kurus. Iya bener. Tapi karena siapa yang masukin racun paling banyak maka liver yang akan mengirim kolesterol yang lebih tinggi. Karena kolesterol hubungannya sebagai anti-inflammasi. Nah makanya kenapa banyak orang yang kurus pas dicek kolesterolnya tinggi. Banyak orang yang kurus pas dicek ternyata hyper insulinemia. Ini ya permasalahannya permasalahan gula darah. Dia betes tapi ternyata kurus. Kan dia bingung. Gua kurus tapi kok dia betes. Temen gua yang gemukan kok dia gak kenapa-napa. Iya. Nah karena itu tadi. Karena orang kurus kadang-kadang ada kecendungan untuk berani makan hancur. Iya. Hanya gara-gara dia lihat oh kan timbangannya ini. Padahal yang kurusnya dia apa coba kalau saya tanya. Apa? Yang kurus ototnya. Ototnya ya enggak. Kalau dia mau bangun otot mas. Jadi lebih bagus. Tapi makan apa aja gak gede-gede. Nah lebih bagus kan itu. Cari kulit. Malah jadi untung dong. Malah untung kan. Ngegedeinnya gimana? Maksudnya saya makan apa aja kan gak gede nih. Gimana mau ngegedein badan kalau makan apa aja gak bisa gede. Ya poinnya kan bukan gedein badan. Poinnya itu adalah memperbaiki komposisi tubuh kita. Nah jadi kalau komposisi tubuh kita bagus ya itulah yang kita terima. Nah masalah soal gedein badan atau apa. Banyak orang bilang oh badannya gede gak suka. Badannya sukanya yang lebih kecilan. Badannya gak suka yang terlalu berotot. Sukanya yang ini. Silahkan aja orang mau ngomong itu. Tapi poin saya disini adalah saya cuma mau bilang adalah bahwa. Sekarang ini kita harus perbaiki komposisi tubuh kita. Jadi komposisi tubuhnya aja diperbaiki. Dalam arti apa? Otot berarti harus naik. Yang saya inget gak cerita lima pemegang saham. Iya. Berarti satu cairannya berarti kan harus seimbang. Betul. Jangan sampai darahnya kekentalan kebanyakan racun. Kedua organ tubuhnya kan berarti harus berfungsi dengan baik dong. Masa organ tubuhnya jantungnya livernya bermasalah. Atau paru-parunya bermasalah. Ketiga tulang harus kuat. Keempat otot harus kencang. Kelima lemak harus rendah. Udah itu aja. Selama itu bisa dipertahankan gak masalah. Masalahnya sekarang ini ceritanya bagi orang kurus. Dia pikir dia dapetin itu. Makan ancur terus. Terakhirnya ototnya turun. Lemaknya naik. Tapi pas ditimbang dia pikir gak kenapa-napa. Iya karena hitungannya dari kilogram. Padahal permasalahannya di pembuluh darah nanti. Hati-hati juga tuh buat temen-temen tuh. Ada pertanyaan juga mas. Gue ini kan kebetulan susah air putih. Gue ini emang jarang banget minum air putih. Bahkan setiap hari. Parah mas. Minumnya manis gitu. Makanan juga jeruk. Tapi pada saat gue ngecek kolesterol gue bagus. Asam urat bagus. Bahkan sampai gula pun gak ada. Gula gak ada apa nih. Maksudnya gak ada? Gula gak ada. Gula gak ada. Gula gak ada. Gula gak ada gimana mau bikin teh. Sebenernya ada jawaban sih dari situasi itu. Jawaban pertama adalah kayak semacam satu kesalahpahaman sekarang ini. Beranggapan adalah bahwa kalau mau sehat berarti harus minum yang banyak. Itu menurut saya salah juga. Gitu. Ya karena kalau minumnya juga kebanyakan nanti akhirnya. Hal-hal yang baik di badan kita juga dibuang sama si minuman kita. Cukup lain cukup berarti. Jadi bukan itu. Jadi kebutuhannya gak itu. Tapi maksud daripada minumnya banyak karena kebanyakan orang kurang minum. Sehingga terjadi namanya dehidrasi. Nah makanya kenapa disuruh minumnya yang cukup gitu. Nah jadi poin saya sebenarnya. Badan kita itu cukup cerdas untuk dia bilang. Saya juga kalau benar jujur saya minumnya juga gak banyak bagaimana. Tapi yang penting kita bisa dengerin badan kita. Kalau awus ya minum. Tapi kalau kita tahu itu sebenarnya kan desa gampang aja. Ya ya saya minumnya saya kurang ya. Ya udah deh kita bikin sistem aja. Apa misalnya ditaruh di tumbler atau apa. Air dingin yang ini apa. Berarti saya pastikan aja setiap hari si tumbler itu bakalan habis saya minum. Kapanpun saya mau minum terserah pas lagi diantara syuting. Atau pas lagi tadi kan pas lagi diantara maintenance. Atau misalnya pas apa silahkan aja. Minumnya manis terus masa deh. Ya minumnya manis terus kan problemnya bukan di airnya. Problemnya akhirnya kita mungkin dapet. Problemnya kan di gulanya gitu. Nah itu deh saya cek kok gulanya bagus gitu. Yang diceknya apanya. Maksudnya kalau dicek average gula darah ya pasti selalu bagus. Tapi kalau diceknya 100 hari gula darah di badan kita itu yang sebenarnya namanya HGA1C. Itu pasti problem. Nanti pas diceknya lagi insulin levelnya ternyata insulinnya production of insulinnya tinggi. Nah ketika insulinnya nanti tinggi problemnya adalah nanti. Desta lagi santai-santai kayak gini-gininya tiba-tiba taunya punya masalah kesakitan. Nah terakhirnya orang pasti akan bilang gila padahal dia olahraga loh tiap hari ini apa gitu. Nanti yang disalahin olahraganya. Tapi yang orang lupa adalah bahwa ternyata penyebab daripada investasi kesakitannya. Gara-gara kebanyakan makan gula setiap saat gitu loh. Tapi sih so far gue masih sehat ya? Iya. Tapi maksudnya kita mesti bersyukur sih. Desta kalau saya bilang. Saya tuh selalu bilang sama teman-teman sekalian yang kayak tadi waktu pertanyaan Vincent lagi awal. Saya kan binaraga di tahun 80an. Di tahun 90an awal saya tuh udah juara nasional. Tahun 95 saya udah juara Asia. Tahun 96 saya udah juara dunia. Sebenarnya apa sih pesan daripada cerita itu? Saya cuma mau bilang sama teman-teman sekarang. Saya itu orang bodoh. Saya gak punya latar belakang nutrisi, fisiologi, eksersis. Saya gak tinggal di negara yang mewah atau yang punya teknologi yang canggih. Dan saya juga bukan bapak saya atau ibu saya atau teman-teman saya yang punya mentor. Atau zaman dulu saya gak punya trainer juga. Tapi saya bisa jadi juara dunia dan badan saya bagus. Nah poin saya cerita. Bodybuilding atau fitness itu bukan rocket science gitu loh. Itu sesuatu yang gampang kalau kita punya niatan. Makanya tadi kalau ngomongin Vincent pasti udah tau semua apa yang saya ngomongin dia udah tau. Cuma dilakuin aja. Makanya kenapa orang bilang makanya knowledge itu memang power. Tapi the real power is applied knowledge. Ya itu adalah pengetahuan yang diaplikasikan. Nah itu aja sebenernya. Jadi kalau menurut saya kita kalau istilahnya bahasanya K-I-S. It's a kiss. Namanya keep it simple. Jadi we keep it simple aja. Mau sehat itu simple aja gitu. Jangan dibikin ribet gitu. Maksudnya kok bisa punya ya semua tuh istilah-istilah. Maksudnya tau apakah memang ada basic apa memang karena learn by experience ya betul. Kalau saya malah kebalikan. Saya kan punya badan bagus dulu. Lalu saya badan saya sehat. Baru mempelajari. Habis itu saya mempelajari diri saya. Kenapa ya kok saya bisa ini gitu. Jadi akhirnya saya senangnya disana. Kalau orang lain kan kebalikan. Dia belajar teori dulu. Dia yang pake kalau gak dia pake tikus. Dia pake apa lagi buat sebagai laboratorium untuk hanya untuk meyakinkan dia. Ini dipake aja buat laboratorium mas. Ini udah Wanda sama ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oh iya makasih banyak ya. Jadi banyak kan orang mempelajari dulu. Baru akhirnya mempraktekannya. Iya dan kebanyakan orang ketika dia mempelajari nanti dia pasti akan banyak pro dan kontranya. Dia bilang ini gak gini gak gitu. Makanya kenapa ada istilah yang saya suka bilang. Istilahnya believe restrict us knowing empowers us. Maksudnya itu tadi. Jadi kalau kita diajarin orang. Kita percaya-percaya aja. Tapi kalau konsepnya sebuah pengetahuan itu adalah ketika kita udah pernah jalanin sendiri. Nah nanti akhirnya kita jadi tau. Oh iya bener ya. Oh ternyata susah. Oh gak susah. Kayak orang puasa misalnya. Dia bilang karena dia gak puasa. Dia bilang puasa itu bikin dia lapar. Tapi kalau orang yang udah beneran jalanin puasa. Dia akan kaget ketika terjadi shifting. Dari badan yang tadinya pakai karbon sebagai sumber tenaga. Tiba-tiba dia beradaptasi dalam 9 hari. Terjadi yang namanya fat adapted. Itu kan sebenernya dialamin sama temen-temen yang lagi di bulan ramadhan puasa loh. Iya betul. Maksudnya di minggu pertama kan berat kan gitu ya. Di minggu ketiga yang lebih hebatnya lagi gak sahur. Gak sahur aja masih kuat. Gak sahur dan kuat. 20 jam puasanya. Dia nyantai-nyantai aja. Iya. Jadi maksud saya. Iya semua ada disini ya. Jadi maksud saya. Jalanin aja sendiri. Nah saya bersyukurnya itu sih. Jadi saya. Waktu itu saya jalanin sendiri. Badan saya. Nah makanya kenapa yang kayak saya syukur itu adalah. Saya gak pernah pakai ibaratnya penyalahgunaan obat itu. Karena begitu saya pakai paling nyala guna obat itu. Pada saat itu lah saya jadi goblok itu tuh. Poin saya. Saya bilang. Karena begitu saya pakai. Kan barang itu bikin saya bagus. Nah jadi latihan mau kayak apapun juga. Latihan gak bisa kasih saya konfirmasi. Ini yang bagus yang mana. Iya. Diet. Saya makan apa aja. Orang badannya tetap bagus juga. Apalagi dengan teknologi. Performance enhancement drugs hari ini. Iya. Itu tuh canggih gitu. Tapi kalau. Mas Ade pilek minum obat gak? Ya kalau balik lagi gak saya bilang. Obat itu harus dibenar gunakan. Tuh. Yang gak boleh itu disalah gunakan. Salah gunakan. Iya iya. Dengan dengan ya. Kita badannya sehat. Kita pakai obat buat supaya ototnya gede. Iya. Nah itu menyalah gunakan obat. Menyalah gunakan. Tapi kalau kita pusing kita makan obat. Itu membenar gunakan. Iya. Nah cuma apakah saya makan obat itu untuk selamanya. Jawabannya tidak. Makanya kenapa konsep daripada medikasi itu adalah. Menekan gejala. Jadi suppress symptoms. Tapi yang diminisir itu kesakitan. Makanya kenapa ada pesan daripada kebaikan medikasi. Makanya kenapa saya. Terima kasih dengan adanya intervensi medis. Makanya saya selalu merasa. Justru kita berkolaborasi. Sama dokter. Sama rumah sakit. Sama apotek. Sama obat-obatan. Itu tuh tujuannya adalah apa? Supaya pada saat kita medikasi itu. Sebenarnya ada satu pesan dibalik itu. Kan kita pusing. Pas pusing. Ayo udah positive thinking aja bro. Gak bisa gitu. Dia kan pusing. Berarti harus makan obat. Nah begitu dia makan obat kan udah mulai enakan. Nah pas enakan ada pesan. Tersembunyi yang gak pernah diomongin sama orang. Itu. Bro kan udah pusingnya udah hilang kan. Udah hilang kan. Tau kan lo istirahatnya kurang sih. Tau kan tadi kan. Olahraganya kecapean sih Des. Kemana capek ini. Udah itu tadi lo makan apa? Oh iya saya makannya. Semua dimakan abis olahraga tadi. Oh iya yuk rubah. Nah gitu. Nah jadi ada. Terjadi perubahan perilaku. Yang mengiringi medikasi. Ya. Sehingga akhirnya medikasinya akhirnya jadi makin berkuat. Mas maaf ya. Gue lihat tinggi. Lu ubahan aja gak ada mas ya? Ada. Cuma saya cabut. Oh. Gue kira abis. Wah gila ini. Mas ada kan punya konten juga. Di Youtube yang edukasi. Ya di Youtube saya di Dunia Deray. Apa namanya? Dunia Deray. Itu kalau mau cek ya. Ya. Jadi boleh lihat seperti apa. Jadi keywordnya sebenarnya cuma Dunia Deray. Terus belakangnya temen-temen masukin aja. Topiknya. Misalnya Dunia Deray asam lambung naik. Dunia Deray kolesterol. Dunia Deray puasa. Masalahnya apa? Atau Dunia Deray apa. Pokoknya apa aja. Latihan beban. Nah nanti disitu akan ketemu saya dan Papan Tulis. Ya. Temen-temen bisa belajar. Gak perlu di subscribe. Gak perlu di like. Gak perlu di apain. Cukup di tonton dan di aplikasi. Mas penasaran nih. Terakhirnya. Kalau saya terakhir. Kan sekarang banyak orang baru latihan. Badannya jadi dikit. Jadi konten kreator. Ngebahas ini-ini segala macem. Di Tiktok tuh. Oh mengangkat yang benar begini-ini. Ya kalau menurut saya. Kalau dia mau berbagi yang baik. Bagus ya. Tapi pengen nanya. Ada yang bilang gini. Ini teknis banget. Kalau latihan hari ini latihan chess. Jangan digabung sama shoulder atau back. Itu biasa kalau sama PT. Biasanya begitu kan. Pengen tau mas. Wajib pembulat. Bener gak mas. Gue gak tau bener atau salah. Tapi tanggapan mas adek dalam sehari. Katanya gak usah. Back sama chess. Jangan digabung. Gitu-gitu pengen tau. Ya sebenarnya kalau kita tanya. Nanti ada alasan dibaliknya. Misalnya kayak contohnya. Misalnya ada namanya bro split kan. Bro split itu artinya. Ya bro split artinya. Menggabungkan otot besar. Kalau bisa jangan sama otot besar. Otot besar sama otot kecil aja. Gitu kan. Atau menggabungkan misalnya kayak tadi. Chest sama bicep. Atau back sama tricep. Ya. Tapi ada juga yang orang bilang. Oh kalau bisa back jangan sama tricep deh. Back sama bicep aja. Karena bicepnya udah pemanasan. Waktu. 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 Back. Habis itu jadi tinggal latihan bicep kan enak gitu. Sebenarnya semua itu punya jawabannya. Tapi kita kan seneng kan langsung lompat ke dalam satu konklusi. Kita bilang wah tuh salah tuh gak bener. Kayak contohnya misalnya kasus misalnya kayak. Wah itu kenapa orang cuma 500 kalori per hari. Jadi langsung salah gitu. Tapi sebenarnya kita harus buat investigasi. Alasannya kenapa orang misalnya. Bagi pemula kalau saya malah lebih rekomen. Total body workout. Ya. Gak ada istilah ibaratnya kayak. Nanti waktunya dia cuma punya 3 kali seminggu. Sedangkan temen-temen nyuruhnya latihannya baru bicep doang. Ya. Nah sedangkan ototnya kan banyak. Nah nanti mau ketemu kaki kapan. Gak ketemu di 3 hari itu. Nah jadi makanya. Total semua. Jadi total body workout setiap latihan lebih gampang. Atau membaginya dengan yang gampang. Yaitu adalah upper body. Lower body. Lower body. Upper body lagi. Cuma yang upper body disini di push. Yang disini upper body nya di pull. Ya. Jadi kalau push itu berarti kan. Push, chest. Delts kan push. Triceps kan push. Kalau pull berarti kan. Bicep sama traps. Misalnya. Nah kaki sendiri. Nah gitu. Atau kalau misalnya. Oh enggak ah saya mau latihan semua aja setiap otot. Ya udah. Masing-masing otot satu latihan. Kayak saya hari ini. Latihan saya total body workout setiap hari. Jadi saya latihan. Saya pilih satu jenis latihan buat bicep. Saya pilih satu jenis latihan buat chest. Bicep saya pakai yang namanya concentration curl. Lalu chest saya pakai incline press. Lalu back saya pakai lat pull down. Lalu dengan berbagai varian. Lalu leg saya pakai lat press misalnya. Gue kaki gak pernah. Kalo ngejim kaki gak pernah latihan. 50% otot manusia itu di badan ada dari kaki. Itu gue gak pernah latihan kaki gak pernah. Ya cuman kan. Masanya desa kan. Kayak tennis kan kakinya. Iya gerak terus. Jadi banyak gerak. Sebenernya. Penasaran gak liat perutnya Adera ini. Gue sih pengen ya. Kita bandingkan dengan perutnya pulung lagi sekali lagi. Udah gak bayang itu pak. Mas tadi sekarang perutnya berarti masih. Masih kotak-kotak liat. Ya baik gitu. Baik. Kayak mas dikitu mas. Boleh gak? Penasaran deh. Harus gitu ya. Iya gak? Ini gitu. Maksudnya biar menginspirasi. Jadi motivasi. Motivasi. Lihat tuh perutnya. Gak ada perutnya. Susah banget. Gue jujur aja. Berapa kali liatin. 46. Mas masih ada kemungkinan. Iya dong pasti. Perut bisa itu gak sih? Iya dong pasti. Gue masih bisa. Semakin umur ini perut semakin berat. Kan gak ada hubungannya sama umur kan tadi. Oke. Deal. Amen. Saya taruh sama dia. Berakan kasih lihat ya. Bawah gue nih. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak kasih lihat. Wah ini nih gokil. Wow. Moment of truth. Cil naiknya cil kamera cil. Nah. Orang-orang karaoke disini dia buka baju nih. Gokil bro. Ini gue penasaran gak tuh. Wajir. Hmm. Wah. Ajir. Wah. Wah. Wah gila. Aaaaaaah Alamak! 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 Dia ada o... Eh kok bisa-bisa? Kok bisa begitu mas? Eh! Kok bisa masuk begitu ya? Mas yang saya belakang gitu mas Wah yang kayak ada... Nih nih lo liat ya? Waaaaaah! Waaaaaah! Oke! Tuh, tuh, tuh! Kobra, kobra, kobra! Waaaaaah! 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 Hahaha! Kok bisa seperti itu ya? Kacau, 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 kacau! Puset ya! Thank you Andirahim, Mas Andirahim! Terima kasih! Terima kasih Andirahim! Terima kasih Andirahim! Tila! Kacau Prupak Berna